Keyboard Immortal Season 28, Flirting, disetujui Masa bodoh, dia ada di sana, lalu dia di sana, waktu yang tepat baginya untuk menyaksikan kemampuan gila saya Dia bisa mencari saya di masa depan jika dia mengalami nyeri haid atau sesuatu Zuan mendengus dan langsung masuk Jauh lebih mudah untuk menyelinap sekarang dengan skill penyembunyian, Mirror Merach ini Dia bahkan menyelamatkan penggunaan, Grand Galley, kali ini Tapi tentu saja, ini hanya karena kelancu di jaga terutama dari penyusup luar Tak satupun dari mereka mengira akan ada orang yang menyelinap di dalam Dia tiba di bawah jendela cucuyan, ini langsung dibuka dengan dorongan lembut Dia segera menjadi sangat senang, sepertinya sang istri tidak lupa membiarkan jendela ini terbuka hari ini Dia diam-diam berjingkat ke samping tempat tidur Dia samar-samar bisa melihat sosok menggoda yang berbaring di sisinya Namun, ruangan itu terlalu gelap, jadi terlalu sulit untuk melihat penampilannya Kali ini, dia tidak berani menjatuhkan dirinya dan merabah-rabah Dia bisa menyebut terakhir kali kecelakaan Tetapi jika dia menyentuh Kin Wan Ru lagi, lupakan reaksi Kin Wan Ru Cucuyan bahkan mungkin memutuskan untuk memotong tangannya Istri, apakah itu kamu? Zuan bertanya dengan penuh perhatian Rangan malas terdengar, siapa lagi yang bisa melakukannya? Zuan menghela nafas lega Dia bergegas ke samping tempat tidur dan duduk Bagaimana dengan ibumu? Cucuyan segera menjauh darinya untuk menghindari dimanfaatkan Dia sudah tahu bahwa kamu harus mentraktirku di malam hari Bagaimana dia masih memiliki rasa malu untuk tinggal di sini dan mempermalukan semua orang? Petik 2 Zuan terkekeh Ibu mertua yang dihormati benar-benar perhatian Sekarang kau memanggil ibu mertuanya yang dihormati Kalian berdua tampak seperti ingin sekali saling berpegangan tangan lebih awal Kata cucuyan dengan sedikit kesal Dia tidak mengatakan apa-apa karena mempertimbangkan emosinya sebelumnya Tetapi tidak mungkin dia merasa senang melihat dia bentrok dengan ibunya Tapi tidak ada yang terjadi pada akhirnya, kan? Wajah Zuan menjadi hangat Baiklah-baiklah Paling buruk? Saya akan mengabaikannya Saya tidak akan membalasnya bahkan jika dia memukul saya Tidak akan membantah jika dia mengkritik saya Bukan Petik 2 Betulkah? Ini sama sekali tidak sepertimu Mata seperti permata cucuyan menatap matanya Matanya dipenuhi kecurigaan Tentu saja itu nyata Tapi jika dia menegurku sekali Maka aku akan mencium putrinya sekali Jika dia memukulku sekali Maka aku akan Mata Zuan sudah menyapu sosoknya yang mempesona Bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya Apa yang akan kamu lakukan? Jantung cucuyan melonjak Tanpa sadar mengencangkan pakaian di sekitar dadanya Kultifasinya jelas lebih tinggi darinya Namun dia masih secara tidak sadar takut pada kawan ini Karena suatu alasan Kalau begitu aku akan memukulmu Menurutmu apa itu? Zuan memiliki senyuman lebar di wajahnya Saat dia melihat ekspresinya yang agak bingung Cucuyan Jelas bukan itu yang dipikirkan orang ini Tapi dia tidak bisa mengatakan itu Jadi dia hanya bisa marah saat dia memelototinya Anda telah berhasil menguasai cucuyan selama Plus 5 plus 5 plus 5 Saat dia melihat pipinya sedikit menggembung Hati Zuan bergetar Ini jauh lebih manis dari sikap dingin biasanya Dia tidak bisa membantu tetapi menyingkir Bulu mata cucuyan bergetar Dia menoleh dengan malu-malu ke samping Tangan kecilnya meraih seprai Dia berjuang di dalam Tidak tahu harus berbuat apa Melihat bahwa dia tidak langsung menentangnya Zuan sangat gembira Sepertinya semua upaya untuk memperlakukannya Akhir-akhir ini bukanlah sia-sia Tujuan pertama diselesaikan Kami sekarang sudah lebih dekat Dia sudah hendak mencium pipinya saat alis cucuyan tiba-tiba membeku Dia mengulurkan tangan untuk menghentikannya Ekspresi awalnya yang malu-malu segera kembali menjadi sedingin es yang biasa Kamu memiliki bau wanita lain pada dirimu Zuan hampir menamparkan mulutnya sendiri Dia sudah melakukan kesalahan ini sebelumnya Dan sekarang hari ini adalah pengulangan bencana itu Kamu pergi ke tempat Kiyuhongle itu lagi hari ini Cucuyan bertanya tanpa ekspresi Zuan Cucuyan segera mendengus Bahkan sebelum dia bisa mengatakan apapun Jangan coba-coba menyangkalnya Kali ini baunya sama persis Huff Anda bertengkar dengan ibu saya karena dia belum lama ini Dan kemudian Anda segera pergi menemuinya Kamu benar-benar sesuatu Petik 2 Anda berhasil menguasai cucuyan untuk les 213 rage Zuan panik saat melihat amarahnya terus meningkat Aku benar-benar selesai jika aku membiarkan ini berlanjut Dia berkata dengan tergesa-gesa Saya dianiaya di sini Alasan saya mencarinya bukan karena apa yang Anda pikirkan Itu karena tidak ada yang bisa dimakan di rumah Jadi saya memutuskan untuk makan malam di sana Petik 2 Suaranya menjadi semakin pelan saat dia berbicara Jika kamu hanya memesan sembarang pelayan Bukankah mereka akan membawakanmu sesuatu untuk dimakan Selain itu Haruskah Anda benar-benar mendapatkan makanan dari wanita lain Jika tidak ada makanan di rumah Mungkin lebih baik jika dia tidak mencoba menjelaskan dirinya sendiri Cucuyan hanya merasa semakin marah saat mendengar alasannya yang tidak masuk akal Anda berhasil menguasai cucuyan untuk les 476 rage Untungnya, otak Zuan bergerak cepat Dia sudah bereaksi selama waktu yang singkat ini Tentu saja saya tidak pergi ke sana hanya untuk makan Kau memberitahuku tentang sakit kepala yang menyebabkan perdagangan garam ilegal Jadi aku hanya pergi ke imortal abode karena aku benar-benar mengkhawatirkanmu Petik 2 Apa hubungannya pergi ke imortal abode dengan perdagangan garam ilegal? Kata Cucuyan dengan cemberut Zuan menelan ludahnya dan buru-buru menjelaskan Kelancumu adalah perwakilan dari pemerintah Jadi ada banyak saluran yang tidak bisa kalian akses Tapi imortal abode berbeda Semua tipe orang sering mengunjungi tempat itu Informasi menyebar dengan cepat Status Kiyuhonglei tinggi Jadi dia mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi berguna Petik 2 Baru sekarang wajah Cucuyan sedikit rileks Lalu jenis informasi apa yang anda terima? Saya menemukan bahwa pedagang garam terlarang terbesar di kota Brightmoon adalah Wellgang Pemimpin geng itu sangat misterius Sepertinya tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya sebelumnya Zuan menceritakan semua yang dia dengar dari Kiyuhonglei dengan sangat rincin Ketika dia mendengar semua ini Cucuyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata Terlepas dari beberapa bagian yang sedikit berbeda Kami sudah tahu tentang sebagian besar dari ini Hanya ini yang anda dapatkan dari perjalanan itu Petik 2 Tidak mungkin Aku bahkan mendapatkan mirror meraj itu Tapi dia tidak berani mengatakan ini padanya Dan akhirnya membuatnya semakin marah Tentu saja tidak Hanya saja Kiyuhonglei tidak terlalu memperhatikan perdagangan garam ilegal Dia setuju untuk membantuku menyelidiki masalah ini Jadi aku yakin kita akan segera mendapatkan informasi baru Petik 2 Cucuyan berkata dengan tidak senang Yang berarti kamu akan sering mengunjunginya di masa depan Ini semua untuk urusan kelancu Tetapi jika cintaku memberikan kata-kata Aku tidak akan pergi bahkan jika dia memanggilku Aku akan langsung menolaknya Zuan membuat sumpah yang sungguh-sungguh Cucuyan merasa ragu-ragu Dia jelas tidak ingin dia pergi ke tempat semacam itu Namun, betapa sulitnya situasi kelancu saat ini Dia masih bisa menerima ini Jika dia bisa mengumpulkan informasi berguna dari Kiyuhonglei Mengapa Kiyuhonglei memperlakukanmu dengan sangat baik? Dia tiba-tiba bertanya Ketika dia melihat bahwa dia tidak langsung menolak Zuan mencibir dalam hati Gadis ini pasti tidak akan membuat pilihan Yang akan merugikan kepentingan kelancu Tentu saja karena aku terlalu tampan Zuan menjulurkan dadanya Bahkan putri bangsawan yang mulia seperti Anda memilih saya Dari lautan calon yang tak ada habisnya Jika pelacur rumah bordil seperti dia bahkan tidak memilih saya Maka bukankah itu akan mengecewakan pandangan cerdas Klan muda kelancu Petik 2 Cucuyan Orang ini benar-benar terlalu tidak tahu malu Dia tidak merasa ingin berdebat tentang hal ini Dan langsung berkata Lupakan, saya tidak akan menghentikan Anda pergi ke sana di masa depan Tetapi mengatur tempat untuk satu tempat lagi ketika Anda pergi lain kali Bab 272 Lepaskan Zuan langsung tercengang saat mendengar kata-katanya Kamu ingin pergi ke rumah bordil juga Cucuyan memutar matanya dengan tidak sabar Tentu saja bukan aku Saya hanya ingin Anda mengatur tempat untuk satu tempat lagi Petik 2 Siapa? Zuan agak penasaran Tuan muda klan Wang Wang Yuanlong Kata Cucuyan dengan serius Zuan menatapnya dengan aneh Kau dan pria klan Wang itu tidak memiliki masalah di antara kalian berdua Kan? Saya mendengar bahwa klan kita rukun Apakah ada hal manis masa kecil yang berperan di sini? Sialan semuanya? Kenapa takdirku begitu kejam? Petik 2 Men, jika saya tahu tentang ini sebelumnya Saya tidak akan menyelamatkan anak Wang itu Seharusnya membiarkan Chen Zuan menghabisinya Cucuyan merasa terhina dan marah Tangannya meraih telinganya Sudahlah berhenti melolong seperti orang idiot Ada apa di antara kita? Omong kosong macam apa yang melintas di kepalamu setiap hari? Petik 2 Anda berhasil menguasai Cucuyan untuk plus 1 2 3 rage Zuan segera menjadi bahagia kembali Lalu kenapa kamu ingin mengatur pertemuan dengannya? Apalagi di tempat seperti Imortal Abode Aku bukan orang yang akan bertemu dengannya Melainkan kalian berdua Koreksi Cucuyan Zuan mengedipkan matanya Jelas tersesat Cucuyan kemudian berkata Sang Hong memanggil ayahku Serta Zheng, Yuan, Wang Dan berbagai pemimpin klan lainnya untuk bertemu Dia menyebutkan bahwa istana kerajaan Akan mengirim pasukan ke utara Melawan suku-suku asing Negara ini sangat membutuhkan perbekalan Itulah sebabnya mereka meminta semua klan kaya Untuk membantu dan memberikan lebih banyak kontribusi Petik 2 Zuan mengangguk Cucuyan menyebutkan kontribusi ini sebelumnya Ada permintaan kontribusi besar tahun lalu Bahkan klan terbesar pun akan kesulitan Jika mereka diminta untuk menyumbang begitu sering Itulah mengapa semua klan besar merasa sedikit keengganan Lanjut Cucuyan Ayahku menggunakan perdagangan garam ilegal Yang merajalela sebagai alasan Menyatakan bahwa dia tidak akan dapat segera Memberikan kontribusi apapun Petik 2 Zuan tidak bisa menahan diri Untuk tidak berkata sambil tersenyum Guru terlihat sangat sopan dan terhormat secara normal Siapa yang mengira bahwa dia memiliki sisi licik ini padanya Petik 2 Begitukah caramu memuji seseorang Cucuyan menatapnya dengan tajam Sayangnya, rubah tua Sang Hong sudah memperkirakan Bahwa kita akan menggunakan ini sebagai alasan Karena itu, dia menyatakan bahwa dia akan meminta Sang Kian untuk mendengarkan semua tugas ayah di masa depan untuk memberantas perdagangan garam ilegal Petik 2 Zuan menghela nafas dengan takjub Ini mungkin pertukaran kepentingan yang Anda sebutkan sebelumnya Klan Chu akan memberikan kontribusi, sedangkan Klan Sang akan menawarkan bantuan mereka untuk membasmi perdagangan garam ilegal Petik 2 Cucuyan mengangguk Ayahku berpikir bahwa perdagangan garam ilegal ini memang sangat mempengaruhi bisnis Klan Chu Sang Kian memiliki komando atas tentara patroli sungai Dengan bantuannya, akan lebih mudah untuk membasmi kelompok garam terlarang itu Jika kita benar-benar dapat menghancurkan bisnis garam ilegal dengan kesempatan ini Maka membayar sejumlah kontribusi masih sepadan Itulah sebabnya kami setuju untuk menyumbangkan 100 ribu tael perak terlebih dahulu Setelah perdagangan garam ilegal benar-benar diberantas dan pendapatan dari garam resmi meningkat Kami akan menyumbangkan sisanya Petik 2 Kedengarannya seperti sebuah rencana Zuan mengangguk dalam hati Chu Zong Tian bukanlah tuan rumah tanpa alasan Meskipun dia biasanya tampak agak persegi Dia masih memiliki kelihayannya Semuanya memang terdengar bagus Kata Cucuyan sambil menghela nafas Tetapi Klan Wang menderita kerugian serius baru-baru ini Stasiun perdagangan mereka dijarah oleh suku-suku asing Mereka harus menggunakan banyak dana cair mereka untuk mengisi kerugian ini Membuat mereka sangat kekurangan perak Karena itu, mereka meminta untuk dikeluarkan dari kontribusi kali ini Petik 2 Zuan ingat dia menyebutkan bahwa garam di dinasti Zhou besar hanya dapat diangkut dan dijual dengan izin garam Izin ini bukanlah hal yang dapat Anda beli hanya karena Anda punya uang Sebaliknya, hanya jika Anda mengirimkan perbekalan ke perbatasan di mana situasi perang mengerikan Barulah Anda berhak membeli izin garam dalam jumlah yang sesuai Tidak nyaman bagi banyak pedagang garam untuk mengirim perbekalan ke perbatasan Di sanalah klan Wang masuk Industri utama mereka adalah membawa perbekalan ke perbatasan dengan imbalan izin garam Dan kemudian menjual izin garam tersebut kepada pedagang garam lainnya Tetapi mengangkut perbekalan ke perbatasan sangatlah sulit Perjalanan itu sendiri akan menghabiskan banyak sumber daya Sehingga mengakibatkan biaya yang terlalu tinggi Itulah mengapa para pedagang ini semua memilih untuk membersihkan daerah liar Dan mendirikan lahan pertanian di perbatasan Dan kemudian mengirim bahan makanan mereka langsung ke perbatasan yang sesuai Jenis pertanian ini tepatnya yang disebut stasiun perdagangan Dirampok oleh suku asing Zuan menghela nafas Itu kasar Memang, klan Wang benar-benar terluka parah kali ini Mereka bahkan tidak dapat melakukan tugas penting untuk memberikan kontribusi Cucu Yan berkata sambil menghela nafas Sang Hong juga tidak mengatakan banyak hal di permukaan Malah menawarkan beberapa kata penghiburan Namun, pada akhirnya Dia segera memberikan salah satu izin pertukaran klan Wang atas komando Yang berbatasan dengan klan Chu Mengatakan bahwa ini adalah hadiah bagi mereka yang berkontribusi pada bangsa Petik 2 Izin pertukaran Zuan bingung Setelah mendengarkan penjelasan Cucu Yan Dia memiliki gambaran kasar tentang apa itu Menurut hukum dinasti Zhou besar Pengangkutan dan penjualan garam membutuhkan izin garam Namun ketika garam benar-benar dijual dan dibeli Tidak hanya perlu izin garam Mereka bahkan membutuhkan izin tukar yang disetujui pemerintah Izin pertukaran setara dengan hak untuk menjual sesuatu di wilayah tertentu Sebuah marga hanya dapat menjual garam jika memiliki izin tukar untuk wilayah tersebut Jika Anda mencoba menjual garam di wilayah yang tidak memiliki izin penukaran Maka itu ilegal Tidak hanya Anda akan diperiksa sebagai pedagang garam ilegal Marga yang terlibat dalam praktik ini juga akan dihukum Itu seperti tembakau dunia masa lalunya Penjualan antar daerah tidak diizinkan Ketika dia memahami semua ini Zuan segera bereaksi Sang Hong benar-benar kejam Klan Wang adalah sekutu klan Chu Tetapi langkah ini tidak hanya memberikan pukulan berat bagi klan Wang Tetapi juga berhasil membuat perselisihan antara klan Wang dan Chu Petik 2 Dia tidak bisa menahan rasa hormat untuk Sang Hong Dia tidak harus menyerahkan apapun Malah menggunakan properti klan Wang untuk membuat celah antara aliansi ini Bagian terpenting adalah bahwa semua ini sesuai dengan hukum dinasti Zhou besar Klan Wang memang tidak bisa menawarkan kontribusi Jadi istana kerajaan menggunakan kesempatan ini untuk mengambil kembali izin pertukaran untuk diberikan kepada seseorang yang melakukannya Bahkan jika ini dilaporkan ke ibu kota Tidak ada yang bisa mengkritik keputusan ini Klan Wang hanya bisa menerima pukulan ini Semua kebencian terpendam yang tidak dapat mereka tunjukkan bahwa pemerintah malah akan diarahkan pada klan Chu Karena merekalah yang menerima manfaat akhir Kita semua sepenuhnya sadar bahwa dia mencoba untuk membuat celah di antara kita Mata cucu yang penuh dengan kekhawatiran saat dia berkata Tetapi mengetahui adalah satu hal Sebenarnya melakukan sesuatu tentang itu adalah hal lain Sulit bagi orang untuk tetap benar-benar rasional Beberapa orang dari klan Wang telah mengkritik klan Chu kami atas ini Mereka merasa seperti klan Chu sengaja bersekongkol melawan mereka untuk izin pertukaran mereka Akan selalu ada beberapa idiot dalam klan, komentar Zuan, dan kurasa Sang Hong pasti memiliki beberapa orang yang mengipasi apinya Jadi, apakah Anda ingin saya bertemu dengan Wang Yuanlong untuk menjelaskan kesalahpahaman ini? Itu belum semuanya, jawab cucu yang Klan seperti klan Chu kami, klan Wang, dan klan zeng semuanya besar, pemimpin pedagang yang disetujui pemerintah Ketika penjual individu datang dari tempat yang berbeda untuk membeli garam dalam jumlah besar Mereka seringkali harus membayar deposit setahun di muka Sementara itu, begitu pemimpin pedagang menerima setoran ini, uangnya sudah akan dipindahkan Lagi pula, uang ini akan menjadi milik mereka di tahun mendatang Jadi tidak masalah jika mereka menggunakannya sebelumnya Petik 2 Tapi sekarang, izin pertukaran klan Wang bahkan diberikan kepada kami Artinya, mereka harus mengembalikan uang masing-masing penjual Kekhawatiran mendalam melintas di mata cucu yang Ini bukan masalah besar di masa-masa normal Tapi klan Wang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan setelah stasiun perdagangan mereka dijarah Bersama dengan simpanan ini mereka kembalikan, rantai dana mereka mungkin rusak Jika itu terjadi, klan besar Wang mungkin langsung runtuh Petik 2 Zuan segera menjadi was-was saat mendengar ini Sang Hong ini benar-benar tanpa ampun Tindakannya mungkin benar-benar meraup nyawa Petik 2 Memang, namun, klan Cukami secara alami tidak hanya menonton dari samping Kata Cucu Yan Itulah mengapa saya ingin Anda menghibur Wang Yuanlong Secara pribadi memberikan deposit kepada mereka Dan kemudian mereka dapat mengembalikannya ke penjual individu tersebut Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk meredakan luka mereka Petik 2 Mata Zuan berbinar Bagus Ini tidak hanya menghilangkan keadaan darurat klan Wang Tapi juga menangani baji yang Sang Hong ingin kendarai di dalam diri kita Aku ingin tahu siapa orang brilian yang muncul dengan ide ini Petik 2 Tidak bisa dianggap secemerlang itu Itu hanya beberapa trik yang saya ambil setelah menghabiskan tahun-tahun ini dalam bisnis Meskipun Cucu Yan berbicara dengan tenang Sedikit kebanggaan tidak bisa membantu tetapi muncul di antara alisnya Dia jelas orang yang brilian itu Senyuman segera muncul di wajah Zuan Dia biasanya sangat dingin di luar Siapa yang mengira dia memiliki sisi kekanak-kanakan padanya Tapi kenapa kalian harus memutar balikan aku? Dan bahkan di tempat seperti Immortal Abode Petik 2 Cucu Yan menjelaskan Alasan utamanya adalah untuk membodohi yang lain Bagaimanapun Kami telah menangis kemiskinan kepada pemerintah Namun kami segera membantu klan Wang dengan sejumlah uang ini Ini tidak membuat istana kerajaan atau klan Chu tampak hebat Dan ini mungkin memberi musuh politik kita kesempatan untuk menyerang Petik 2 Alasan kedua adalah bahwa klan Wang masih merupakan klan besar di kota Brightmoon Jika orang lain mengetahui bahwa mereka tidak dapat mengeluarkan uang sebanyak ini Itu dapat dengan mudah menodai martabat mereka dan tidak menghormati martabat mereka Itulah mengapa jika kita tidak berhati-hati Kita mungkin tidak hanya gagal mencapai tujuan kita Itu bahkan dapat dengan mudah mengakibatkan perseteruan Petik 2 Zuan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas pujian Sayang, kamu benar-benar teliti Anda bahkan telah memikirkan semua hal ini Petik 2 Pada saat yang sama, dia mengerutu Tidak heran kau mengambil sedikit saja parfum wanita dariku Sepertinya saya harus sangat, sangat berhati-hati di masa depan Senyum tipis muncul di cucu Yan setelah menerima komplemennya Alasan ketiga adalah bahwa saya mendengar Anda membantu Wang Yuanlong di Immortal Abode terakhir kali Jadi dia harus membalas rasa hormat dan tidak akan menghasilkan kesalahpahaman yang tidak perlu Yang terpenting, tidak ada yang mengharapkan kami untuk memberikan tugas yang begitu penting kepada Anda Zuan langsung kesal saat mendengar ini Apakah kamu memujiku atau mengejekku? Suasana hati cucu Yan berangsur-angsur menjadi lebih baik Dia mengungkapkan senyuman yang indah Apakah Anda tidak memiliki konsep gambar seperti apa yang Anda miliki di klan? Zuan Mulut wanita ini sepertinya menjadi lebih tajam setelah menempel di sekitarku beberapa saat Apakah kamu sudah selesai dengan pembicaraan serius ini? Jika ya, mari kita mulai pengobatan hari ini, kata Zuan dengan murung Wajah cucu Yan menjadi agak merah Hanya setelah beberapa saat dia dengan tenang menyuarakan pengakuannya Ekspresi CEO yang kejam kembali ke wajah Zuan Dia menatapnya dengan dingin dan berkata, telanjang Bab 273, bukankah kita sudah berteman? Cucu Yan Mengapa kata-kata dari mulut pria ini selalu terdengar sangat aneh? Tetapi dia tidak bisa membantah, karena dia benar-benar harus melepas pakaiannya untuk perawatan Dia berbalik dengan kepahitan Pakaiannya perlahan meluncur ke bawah kulitnya yang halus, mengungkapkan pemandangan putih salju yang menakjubkan yang akan membuat pria manapun menjadi gila Zuan berpikir ini tidak akan berhasil Aku harus memberitahunya bahwa aku harus merawat sisi depannya lain kali Tetapi karena takut membuatnya takut, dia memutuskan bahwa dia tidak boleh terlalu terburu-buru Dia benar-benar harus bekerja keras untuk menahan mimisan saat menyelesaikan perawatan malam ini Cucu Yan mengucapkan terima kasih padanya dengan wajah memerah Kemudian, dia dengan tegas mengejarnya keluar dari kamarnya Siapa yang memperlakukan dermawan mereka seperti ini? Zuan mendengus tidak puas saat meninggalkan halaman rumahnya Pada saat yang sama, dia menatap adik kecilnya yang tidak puas di sana Ini tidak bisa dilanjutkan Aku akan sakit kalau begini terus Apa yang orang katakan sebelumnya? Tidak puas dan tidak puas Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan kesal sepanjang perjalanan kembali ke kamarnya sendiri Tiba-tiba, pikirannya bergetar Dia menghindar ke samping dan menghindari serangan dari balik pintu Oh, tidak buruk, kamu telah meningkat dari kemarin Tawa genit terdengar dari balik pintu Zuan mengikuti sumber suara itu Melihat Pei Mian Man bersandar di pintu dengan senyum ambigu di wajahnya Tawanya membuat gelombang besar begelombang di dadanya yang megah Lihat di sini, Pei Mian Man mendengus, memperhatikan ekspresinya Dengan membalikan pergelangan tangannya, tangan putih halusnya menusuk ke arahnya Zuan melompat ketakutan Bukankah kita sudah berteman? Kamu tidak perlu bereaksi seperti ini hanya karena aku menatap terlalu lama, kan? Petik 2 Wajah lembut dan cantik Pei Mian Man segera menjadi sangat dingin Matanya yang ceria juga menunjukkan sedikit niat membunuh yang dingin Zuan terkejut Saya tidak berpikir dia mengerti lelucon saya Dia juga tidak berani bertindak sembarangan Tangannya segera bergerak ke tayai swatnya Tetapi bahkan sebelum pedangnya meninggalkan sarungnya Pei Mian Man sudah bergegas Satu tangan menekan pedangnya kembali ke sarungnya Sisi lain mengambil kesempatan untuk menyerangnya Jika ini adalah waktu lain Zuan pasti akan menghabiskan waktu memuji tangan yang bagus ini Bahkan mungkin sedikit mengelusnya Tapi kekuatan gila yang keluar dari tangan itu sudah membuatnya ngeri Tidak ada pesona atau kelembutan yang tersisa sama sekali Dia ingin menghindar ke belakang Tetapi pihak lain terjebak tepat di depannya Tidak membiarkan dia membuka jarak sama sekali Zuan sudah menginvestasikan segalanya ke dalam teknik pedang Jadi keterampilan bertarungnya yang tidak bersenjata benar-benar bukanlah sesuatu yang istimewa Tanpa pedang, dia hanya bisa bertarung berdasarkan naluri Dalam sekejap, beberapa kepalan sudah mendarat di tubuhnya Jika bukan karena kultifasi Zuan yang meningkat pesat dan sutra asal primordial melembutkan tubuhnya Dia mungkin telah terluka parah, darah mengalir dari mulutnya Dia sudah kehilangan sebagian besar kekuatan bertarungnya Meski begitu, tidak mungkin dia tidak akan marah setelah dipukul seperti ini Serangan tiba-tiba dan tidak masuk akal dari pihak lain sudah membuatnya sedikit marah Dia segera menggunakan, Sunflower Pantasm, yang dimodifikasi Tubuhnya tiba-tiba terbagi menjadi dua Pei Mian Man terkejut, dia jelas tidak mengharapkan ini Tangannya bergerak lebih cepat Kebetulan mengenai titik aku puntur dada Zuan Namun, dia tidak merasakan sedikitpun kebahagiaan Perasaan kosong yang terpancar dari jari-jarinya mengatakan padanya bahwa dia merindukan Benar saja, Zuan, yang dia pukul tersebar menjadi pecahan cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya Dia terguncang, dia baru saja akan mengelak ke samping Tapi perasaan dingin tiba-tiba menekan lehernya Sebuah pedang sudah berada di bahunya Apa yang salah denganmu? Apakah Anda menerima kekalahan Anda? Petik 2 Zuan juga menyadari bahwa meskipun pukulannya terlihat berat Dia sebenarnya tidak menggunakan seluruh kekuatannya Karena dia menahan sedikit, dia tidak pergi terlalu jauh kali ini Kamu sama sekali tidak menyenangkan Baiklah, aku kalah gelombang Begitu dia mengucapkan kata, kalah Tubuhnya tiba-tiba berputar Seperti ular yang cantik, dia menyelinap keluar dan menabrak dadanya Zuan terkejut, dia tanpa sadar melangkah mundur Tapi itu sudah terlambat Dia merasa pergelangan tangannya mati rasa Tidak bisa menahan pedang tae lagi Ketika pedang tae jatuh Tubuh Pei Mian Man berputar ke kiri dan ke kanan di sekelilingnya Langsung memutar lengan Zuan ke belakang punggungnya Kemudian, ujung jari kakinya menekan lekukan kakinya Zuan tidak bisa lagi berdiri Langsung dipaksa berlutut Pei Mian Man memelintir lengannya sambil menekan lututnya ke punggung Kemudian, dengan senyuman yang indah Dia meniup lembut di dekat telinganya Begitu, apakah Anda menerima kekalahan Anda? Petik 2 Aku menerima Pantatku Zuan meraung Dia segera memutar tubuhnya dengan paksa Lengannya terkilir dengan suara retak Melepaskan diri dari cengkramannya Pei Mian Man tidak berharap dia sekejam ini Wajahnya menjadi pucat Tangannya yang lain juga tanpa sadar mengendur Zuan sudah mempersiapkan langkah berikutnya Dia menerkam seperti singa yang marah Langsung mendorongnya ke bawah Pei Mian Man ingin menghindar Tetapi kakinya dikeluarkan dari bawah Membuatnya kehilangan pusat gravitasinya Dia jatuh dengan goyah ke tanah Zuan tidak merasa ragu-ragu kali ini Dia menekannya dengan berat badannya Dan kemudian menggunakan Brazilian Jiu Jitsu Dari dunia masa lalunya untuk menguncinya Pei Mian Man berjuang lagi dan lagi Tetapi posisinya saat ini merampas Sebagian besar kekuatan tubuhnya Ini lagi, Pei Mian Man mengerutkan bibirnya Dan memutuskan dia sebaiknya menyerah pada perjuangannya Keduanya masih belum saling kenal saat itu Dia juga dikurung oleh orang ini Pada akhirnya oleh orang ini Zuan terengah-engah Kekuatan luar biasa yang dialetakan barusan Membuatnya lebih lelah daripada Berlari 3 km di dunia masa lalunya Wanita, kamu mengaku kalah Saya mengaku kalah Saya mengaku kalah Pei Mian Man menatapnya dengan pandangan mengeluh Orang besar, kamu harus mengajariku ini nanti Zuan tidak berani bertindak sembarangan Setelah pelajaran menyakitkan yang baru saja dia pelajari Dia tidak membiarkannya pergi Dan malah terus bertanya dengan tenang Apa yang kamu coba lakukan? Mengapa Anda tiba-tiba menyerang saya? Petik 2 Itu terutama untuk melatih kecepatan reaksimu Bukankah Anda sedang menjadi sasaran Chen Zuan sekarang? Sebagai seorang teman Saya jelas perlu membantu Anda dengan pelatihan Anda Jawab Pei Mian Man Mata bunga persiknya tampak seperti bisa berbicara Selalu dipenuhi dengan ekspresi tersenyum Seolah-olah dia tidak memasukkan semua ini ke dalam hati Benarkah hanya ini? Zuan agak skeptis Anda tidak bisa menyalahkan saya karena memiliki beberapa motif egois Saya ingin menguji Anda sedikit Saya ingin melihat jenis keterampilan apa yang membuat Anda biasanya begitu percaya diri Pei Mian Man mengatakan ini tanpa menyembunyikan apapun Zuan mulai berpikir sendiri Dia sebenarnya sudah 80% yakin Meskipun gadis ini memang menyerangnya dengan cukup ganas Dia tidak benar-benar ingin dia mati Jika tidak, dia tidak akan secara tidak sadar melepaskannya ketika dia menahan rasa sakit dan lengannya sendiri terkilir Pei Mian Man akhirnya menjadi sedikit kesal saat melihat dia masih tidak bergerak Lepaskan aku Apakah menyenangkan menekan teman dekat istrimu seperti ini? Petik 2 Akan baik-baik saja jika dia tidak mengucapkan kalimat kedua Zuan sudah kesal setelah meninggalkan kamar cucu Yan Tapi sekarang dia dihasut oleh kata-kata ambigu ini Seluruh tubuhnya menjadi kaku Apa yang mendorongku? Alis Pei Mian Man berkerut Siapa sangka bocah sepertimu akan bermain-main dengan senjata rahasia? Kamu benar-benar masih memiliki beberapa trik yang tidak kamu ungkapkan Petik 2 Wajah Zuan memerah Apa yang harus dia katakan di sini? Dia segera menjadi tidak bisa berkata-kata Pei Mian Man tanpa sadar berbalik Wajahnya yang menawan tiba-tiba memerah Bagaimana dia tidak tahu apa yang terjadi? Anak nakal sialan Lepaskan aku sekarang atau aku akan membakarmu Pei Mian Man berkata sambil menggigit bibirnya Api hitam mulai melonjak di jarinya Zuan awalnya akan bangun Tetapi ketika dia mendengar nada mengancam dalam suaranya Sifat keras kepalanya langsung berkobar Tidak mungkin Jika Anda memiliki keterampilan maka bakar saja saya Bahkan sebelum aku mati Aku akan menyeretmu bersamaku Mati sebagai kekasih sepertinya tidak seburuk itu Zuan khawatir dia akan melarikan diri Jadi dia menekan lebih erat Kamu Tanda seru petik 2 Pei Mian Man akhirnya mulai panik saat merasakan hantaman yang berat Dia tidak bisa begitu saja membakarnya karena masalah kecil seperti ini Kan? Tapi aku akan membakarnya sampai mati Jika dia terus melakukan hal-hal seperti ini Bahkan jika dia adalah suami Cuyang Pei Mian Man terus menetapkan garis bawah dalam pikirannya Zuan sangat geli saat melihat wanita yang biasanya genit dan menawan ini Menjadi begitu bingung Dia dengan hati-hati memeriksa gadis di bawahnya Melihat wajah memerah di wajah putih saljunya yang cantik Jenis rasa malu ini benar-benar tidak bisa dipalsukan Dia diaduk di dalam hati Dia menunduk untuk mencium pipinya Ah! Pei Mian Man ketakutan Dia jelas tidak berharap dia tiba-tiba melakukan ini Seluruh tubuhnya gemetar Api hitam di ujung jarinya juga benar-benar padam setelah melompat beberapa kali Suaranya sedikit bergetar Matanya yang bermekaran persik bahkan mengeluarkan lapisan kabut berair Zuan ketakutan Mengapa tubuhnya begitu sensitif? Ruangan itu segera memasuki keadaan diam yang aneh Hanya dua terengah-engah yang tersisa Pei Mian Man akhirnya tenang setelah beberapa waktu berlalu Rambut berantakan menutupi wajahnya Menyembunyikan ekspresinya saat ini Turun Zuan sudah sedikit menyesali tindakan impulsifnya Dirinya yang diliputi rasa bersalah tidak dapat melanjutkan ini Dia merangkak dengan bingung Baru saja, aku, Zuan baru saja hendak meminta maaf Tapi di dalam, dia meratap dalam kesedihan Apa gunanya permintaan maaf sekarang? Tetapi siapa yang tahu bahwa Pei Mian Man akan segera menghentikannya di sini? Saya telah menguji Anda sebelumnya untuk melihat level Anda saat ini Teknik gerakan dan keterampilan pedang Anda tidak buruk Tetapi keterampilan bertarung tangan ke tangan Anda terlalu buruk Aku akan mengajarimu seni memikat buru Sehingga kamu masih memiliki cara untuk melindungi dirimu dari Chen Zuan Dalam situasi di mana kamu tidak dapat menggunakan pedangmu Petik 2 Zuan mengedipkan matanya Apakah kita hanya akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa sebagai balasan dan terus menatapnya Pei Mian Man tiba-tiba menjadi kesal Apakah kamu mendengarkan? Anda berhasil menguasai Pei Mian Man untuk plus 111 rage Zuan menelan ludah Aku mendengarmu, tapi barusan Tidak ada tapi-an Tadi tidak ada yang terjadi sama sekali Hal-hal yang saya ajarkan kepada Anda hari ini Anda juga tidak dapat memberitahu cucu Yan Mengerti Pei Mian Man menatapnya Matanya penuh peringatan Dimengerti Zuan langsung bereaksi Karena dia tidak ingin menyebutkan apa yang terjadi lagi Maka dia tidak akan terus memukuli kuda mati itu Bagaimanapun juga Dia bukanlah satu-satunya yang kalah Perhatikan baik-baik Aku hanya akan menunjukkannya sekali Jika Anda tidak memperhatikan Maka itu tergantung pada Anda Wajah Pei Mian Man sedikit memerah Dia jelas mencoba menipu dirinya sendiri dengan kata-katanya sebelumnya Bab 274 Aku kebetulan baik dengan gadis Pei Mian Man sudah memulai demonstrasi setelah berbicara Dia terlahir cantik Bersama dengan keanggunan teknik ini Dia sama sekali tidak terlihat sedang menampilkan seni bela diri Tetapi seolah-olah dia sedang menari Ini benar-benar pertunjukan yang luar biasa dan luar biasa Seolah-olah seorang dewi muncul di dunia manusia Zuan tidak bisa menahan nafas Apa sih yang aku tonton sebelumnya? Drama kostum kuno itu tidak ada hubungannya Dengan ini Penari istana itu semua terlihat sangat bodoh jika dibandingkan Saya kira itu masih terutama karena pertunjukan tari drama itu Tidak begitu luar biasa Atau mata semua orang akan tertuju pada layar mereka Mata Zuan juga mengikuti gerakan Pei Mian Man ke depan dan ke belakang Dia merasa seolah-olah jantungnya sendiri melonjak seiring dengan tariannya Pei Mian Man mendemonstrasikan teknik tersebut Sambil menjelaskan teknik tersebut Ketika dia melihat ekspresinya yang tercengang ketika dia selesai Dia menjadi sedikit marah Saya selesai Berapa banyak yang kamu ingat? Petik 2 Anda berhasil menguasai Pei Mian Man untuk plus 2-3-3 kemarahan Aku ingat semuanya Jawab Zuan tanpa sadar Semua itu Alis Pei Mian Man segera berkerut Dia hanya mengatakan bahwa dia hanya akan menunjukkannya sekali saat itu karena saat marah Bagaimana orang bisa mempelajarinya hanya dari satu pandangan Dia hanya memiliki gambaran kasar tentang teknik ini setelah melihatnya ditampilkan di hadapannya tiga kali saat itu Petik 2 Ya, Zuan menyeka sudut mulutnya untuk memeriksa air liur Syukurlah saya tidak ngilar dan mempermalukan diri sendiri Adapun seni entang Lingfeder Silek, dia benar-benar tidak berbohong Setelah makan pil pembersih sum-sum itu, otaknya terasa sangat tajam Ingatannya dan bagian lain juga sangat hebat Dia akan lebih atau kurang mempelajarinya setelah melihatnya sekali terlepas dari apa yang dia pelajari Saya, jika saya memiliki jenis kemampuan ini di kehidupan terakhir saya Maka saya bisa saja memilih Universitas Singhua atau Universitas Peking manapun untuk didaftarkan Kalau begitu tunjukkan kembali padaku Pei Mian Man mencibir Pantas saja banyak orang yang membenci pria ini Tidak ada yang suka membual laki-laki Kai Zuan mulai mengingat gerakannya Dia dengan cepat menampilkan kembali Seni bulu merajut padanya Saat dia menggunakan setengah dari skill ini Zuan tiba-tiba mengeluarkan teriakan Pei Mian Man benar-benar terkejut ketika dia melihatnya melakukan seni bulu merenggut tanpa kesalahan Ketika dia melihatnya berhenti Dia akhirnya melepaskan napas lega Saya kira orang ini masih melupakan beberapa bagian pada akhirnya Tapi mencapai titik ini dalam waktu sesingkat itu sudah sangat luar biasa Dia baru saja akan memberinya beberapa kata pujian ketika dia tiba-tiba mendengar dia berkata Aku seharusnya mengatakan bahwa aku tidak mengingat semuanya Sehingga kamu bisa mengajariku sambil memegang tanganku Itu akan menjadi alasan yang sah untuk skinship Apakah sekarang sudah terlambat untuk mengatakan bahwa saya tidak mengingat semuanya Petik 2 Pei Mian Man Zuan terkekeh malu saat melihat wajahnya menjadi dingin Dia tidak berani pergi terlalu jauh setelah apa yang terjadi barusan Dia segera melakukan sisa tekniknya Bagaimana menurut Anda? Apakah saya salah mendapatkan bagian? Zuan bertanya dengan tergesa-gesa Bibir merah Pei Mian Man bergerak sedikit Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama Kemudian, dia akhirnya menghembuskan napas Tidak ada kesalahan Tidak hanya tidak ada kesalahan, itu sempurna Dia tidak dapat menemukan satu kekurangan pun tidak peduli betapa pilih-pilihnya dia Orang ini sebenarnya sangat berbakat Pei Mian Man sangat terkejut Tidak heran jika Cuyang yang sombong dan sombong memilihnya sebagai suaminya Dia pasti tahu bahwa dia adalah permata yang tidak dipoles sejak awal Adapun evaluasi kelas kuning akademi, itu mungkin karena keterlibatan klan Cu di belakang layar Cuyang biasanya segar dan murni Siapa sangka dia sebenarnya bermuka dua ini? Anda membuat saya benar-benar tertipu Apa yang salah? Zuan tidak bisa membantu tetapi bertanya ketika dia melihat ekspresinya berubah Apakah kamu bekerja sama dengan Cuyang untuk menipuku? Api hitam tiba-tiba keluar dari seluruh tubuh Pei Mian Man Cincin api hitam mengelilingi mereka berdua Seolah-olah dia akan membakarnya menjadi abu sedetik kemudian Ekspresi Zuan berubah seketika saat dia merasakan panas yang menakutkan Seluruh tubuhnya segera menjadi tegang sebagai persiapan melawan kemungkinan serangan pihak lain Dia menelan ludahnya dan berkata Bagaimana saya bisa menipu Anda? Kalian berdua menunjukkan kepada seluruh dunia betapa klan Cu tidak menyukaimu Menipuku sampai pada titik di mana aku dengan bodohnya bahkan bekerja sama denganmu Apakah Cuyang tertawa dari balik layar? Alis tipis Pei Mian Man terangkat secara vertikal Matanya tidak membawa keganasan pura-pura, melainkan niat membunuh yang sebenarnya Ini tidak seperti Anda tidak melihat sendiri bagaimana saya diperlakukan di perkebunan Kin Wan Ru sangat mengkritik saya sehingga dia hampir mengusir saya Bagaimana saya menipu Anda? Zuan memiliki ekspresi polos di wajahnya Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi sangat marah Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda ingin saya membantu Anda mengejar Cuyang Bahwa Anda akan membantu saya mencari buku rekeningnya Tetapi hubungan Anda tampaknya tidak seburuk itu Pei Mian Man masih tidak menghilangkan keraguannya Kami berdua benar-benar tidak sedekat itu pada awalnya Gelar saya sebagai tuan muda hanya ada dalam nama Dia sama sekali tidak memperlakukan saya seperti suami sejati Hanya saja setelah pengalaman penjara bawah tanah itu Sikun dan ahlinya mengejar kami kemana-mana Hubungan kami hanya berubah menjadi lebih baik setelah melalui semua ini Tapi meski begitu, kami masih jauh dari suami dan istri sejati Petik 2 Benarkah? Hanya setelah mendengar dia mengatakan hal-hal ini Pei Mian Man menjadi rileks Tentu saja Zuan dengan hati-hati menjauhkan tangannya darinya Tapi sahabatnya ini sepertinya tidak berbuat banyak Anda mengatakan Anda akan membantu saya mendapatkan Cuyang Tetapi saya bahkan tidak melihat ada upaya Kupikir akan lebih cepat jika aku melakukannya sendiri Petik 2 Apakah kamu benar-benar berani mengatakan ini? Lalu bagaimana dengan buku rekening yang Anda setujui untuk mencarikannya untuk saya? Anda tidak menemukan apa-apa Pei Mian Man berkata dengan penuh kebencian Zuan terkeke karena malu Tapi setidaknya kamu bisa melakukan sesuatu Selain itu, status saya dikelancu benar-benar terlalu rendah Saya sama sekali tidak memiliki akses ke hal itu Petik 2 Pei Mian Man mendengus Matanya tiba-tiba beralih ke samping Hmm, pedangmu tidak buruk Petik 2 Dia sedikit terkejut saat melihat Tae Suot menusuk ke tanah seperti tahu Saat dia baru akan memeriksanya Zuan khawatir dia akan mengetahui sesuatu Dia berkata dengan tergesa-gesa Um, apakah kamu tidak khawatir tentang fluktuasi elemen yang menarik perhatian di Real Chu ini? Pertama kali mereka bertemu adalah di kamar Cu Cu Yan Pei Mian Man bahkan tidak menggunakan api hitamnya dalam perjuangan hidup dan mati itu karena takut mengkhawatirkan para ahli klan Tapi situasinya tiba-tiba meningkat ke titik itu, jadi tidak mungkin mereka tidak akan membuat siapapun khawatir Benar saja, ekspresi Pei Mian Man berubah Ini semua salahmu Setelah melotot padanya, dia menghilang di malam hari dengan ketukan jari kakinya Ketika dia memikirkan tentang kemarahan dan ambiguitas di balik tatapannya sebelum dia pergi, senyuman lembut muncul di wajah Zuan Kenapa aku tiba-tiba menciumnya? Bahkan lebih aneh bahwa dia bahkan tidak menunjukkan banyak reaksi Tidak, reaksinya cukup besar Ketika komandan klan Cu Yu San bergegas dengan sekelompok penjaga, mereka melihat bahwa Zuan sedang melihat ke cermin Dia buru-buru bertanya, Tuan Muda, apakah ada musuh yang mengganggu di sini? Enggak, Zuan berkata dengan santai Para penjaga melihat sekeliling untuk waktu yang lama, tapi mereka memang tidak menemukan apapun Ketika mereka baru saja akan pergi, Yu San akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Muda, mengapa Anda terus melihat ke cermin? Penjaga lainnya berbagi kebingungannya Mengapa pria sepertimu menatap ke cermin hingga larut malam? Sangat canggung Saya mencoba mencari tahu apakah saya benar-benar terlalu tampan Kalau tidak, mengapa begitu banyak gadis akhirnya menyukaiku? Zuan tanpa sadar menjawab Yang pertama adalah Sang Liu Yu, Cu Cu Yan, dan kemudian Qiyu Hong Lei dan Pei Mian Man Semuanya berlari dengan semua jenis item dan keterampilan segera setelah mereka mengetahui bahwa dia sedang diincar oleh Chen Suan Bagaimana mungkin dia tidak merasa sombong dengan wajahnya? Yu San, semua penjaga Maaf mengganggu Anda, kami keluar dari sini Mengapa saya tiba-tiba merasa ingin muntah? Para penjaga itu pergi dengan ekspresi aneh Saat dia melihat untayan poin kemarahan masuk, Zuan berpikir bahwa orang-orang ini benar-benar picik Ini murni kecemburuan Keesokan paginya ketika Zuan masih tertidur lelap, dia tiba-tiba terbangun oleh suara ketukan pintu Siapa ini? Zuan penuh dengan kesal di pagi hari Idiot mana yang menggedor pintuku pagi-pagi sekali Dia membalikkan tubuhnya, akan mengabaikannya Tiba-tiba, pintu masuk dibuka Kaka ipar yang malas, matahari sudah menyinari pantatmu Sudah bangun, suara unik cuhuan Zhao yang lembut tapi sulit diatur terdengar Saat dia melihat baut pintu yang rusak, wajah Zuan menjadi gelap Nak, akankah menyakitimu untuk menjadi sedikit lebih seperti wanita Aku sangat khawatir tidak ada yang mau menikahimu di masa depan Petik 2 Itu bukan urusanmu bahkan jika tidak ada yang mau menikah denganku Ketika cuhuan Zhao melihat bahwa dia masih terbungkus seperai Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata Cepat dan bangunlah Aku akan melepas selimutnya jika kamu masih belum bangun Petik 2 Tangannya sudah meraih selimutnya saat berbicara Zuan ketakutan, berkata dengan panik Aku tidak memakai apapun Jika anda ingin melepas penutupnya, lakukanlah Petik 2 Menyesatkan Cuhuan Zhao langsung menarik tangannya seolah-olah dia telah disetrum oleh listrik Zuan menjadi tidak bisa berkata-kata Akulah yang tidur nyenyak di sini dan kamu menerobos masuk ke kamarku Jadi bagaimana aku yang cabul di sini? Kenapa kamu tidak pergi ke sekolah hari ini? Wajah Cuhuan Zhao agak merah Dia berbalik dan bertanya Siapa yang memberitahumu? Zuan agak kaget Kakak perempuan memberitahuku Cuhuan Zhao mendengus Dia langsung berlari untuk konfirmasi ketika kakak perempuannya memberitahu dia bahwa Zuan tidak pergi ke sekolah hari ini Bahwa dia tidak perlu menunggunya Ya, aku punya beberapa hal penting yang harus diurus hari ini Dia tidak bisa tidur lagi setelah diganggu seperti ini Zuan bangkit dan mulai mengenakan beberapa pakaian Tes, hal penting apa yang mungkin kamu miliki? Ketika dia mendengar suara dia mengenakan pakaian Wajah kecil Cuhuan Zhao menjadi semakin merah Pada saat yang sama, dia mulai bertanya-tanya seperti apa penampilan saudara iparnya tanpa pakaian Dia ngeri begitu pikiran ini muncul di benaknya Dia mulai meludah pah-pah-pah Apa sih yang kamu lakukan? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu Tidak ada, jika Anda tidak pergi maka terserahlah Saya akan pergi sendiri Cuhuan Zhao segera melarikan diri dengan perasaan bersalah seolah-olah dia akan mengetahui apa yang dia pikirkan jika dia tinggal lebih lama lagi Zuan bingung Mengapa gadis ini tiba-tiba menjadi sangat bingung Dia benar-benar tidak bisa memahami pikiran gadis-gadis muda Segera setelah itu, Cuh Cuyang menghubunginya bahwa perak sudah disiapkan, jadi dia bisa mulai membuat rencana Zuan berpikir sejenak Aku dan Wang Yuanlong itu hanya bertemu sekali Saya harus mengambil Cuyuceng juga sebagai perantara Keduanya sudah memiliki hubungan yang baik Cabang ketiga klan Cuh juga bertanggung jawab atas bisnis garam klan Cuh Jadi dia juga tidak keberatan dengan ini Segera setelah itu, Cuyuceng menghubungi Wang Yuanlong Menjelang siang, mereka bertiga sudah bertemu di Immortal Abode Wang Yuanlong tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dengan pujian ketika dia melihat Kiyu Honglei di balik tirai manik-manik Saya sangat menghormati Brotersu Jika tidak, saya tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk mengagumi suara kecapi cantik wanita Kiyu dari dekat Zuan berkata sambil tertawa terbahak-bahak Kamu terlalu memuji saya, saya tidak benar-benar memiliki keterampilan lain Saya kebetulan baik-baik saja dengan perempuan, haha gelombang Bab 275, aku benar-benar tidak pikiran memiliki teman seperti ini Wang Yuanlong Cuyuceng Mengapa saya selalu ingin menamparkan wajah orang ini? Keduanya melihat ke arah Gukin yang melakukan Kiyu Honglei pada saat yang bersamaan Mereka segera merasa putus asa, tidak tahu bagaimana mereka harus menanggapi ini Anda berhasil menguasai Wang Yuanlong untuk plus 666 rage Anda berhasil menguasai Cuyuceng untuk plus 666 rage Zuan segera menghela nafas sebagai apresiasi ketika dia melihat poin masuk Kami benar-benar berteman baik seperti yang saya harapkan Anda benar-benar tidak harus menjadi orang yang murah hati ini Di balik tirai mutiara, Kiyu Honglei memperhatikan semua yang terjadi Dia tidak bisa menahan senyum, merasa bahwa Ahzu ini benar-benar unik Wang Yuanlong buru-buru mengubah topik untuk mencegah kepercayaan dirinya Terkena pukulan yang tidak bisa dipulihkan Brother Su, apa yang membuat Anda tiba-tiba memiliki waktu luang Untuk mengundang saya minum hari ini? Apakah mereka yang di rumah tahu? Petik 2 Huff, siapa di kota Brightmoon yang tidak tahu bahwa Cuyuan sombong dan sombong? Jika Anda terus mengunjungi rumah bordil seperti ini Istri Anda mungkin akan membuat Anda tidur di sofa malam ini Dia tidak benar-benar memiliki niat jahat saat mengatakan ini Hanya saja pria selalu memiliki sedikit kebanggaan akan hal-hal tersebut Mereka selalu diam-diam membandingkan diri mereka sendiri Anda sedang berbicara tentang Cuyuan Yuk, dia tahu Dia bahkan memberi saya lebih banyak perak untuk dimainkan ketika saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan datang ke sini Dia memastikan untuk memperingatkan saya bahwa pria sama sekali tidak bisa pelit saat bermain di luar Bahwa saya tidak bisa salah Nona Kiyu Zuan berkata dengan sikap yang sama sekali tidak peduli Kamu bercanda Wang Yuanlong tercengang Nona muda cu sepertinya bukan tipe orang yang akan setuju untuk berbagi seorang pria Cuyuceng berkata sambil tersenyum pahit Saya khawatir ini benar-benar-benar hari ini Nona muda cubahkan secara khusus merapikan pakaiannya sebelum kami pergi hari ini Dia benar-benar memberitahunya hal-hal ini Petik 2 Wang Yuanlong Apa-apaan ini? Bagaimana saya bisa lebih buruk dari orang ini terlepas dari apakah itu karakter atau latar belakang Anda telah berhasil menguasai Wang Yuanlong untuk plus 233 rage Melihat sumbangan poin kemarahan lainnya yang murah hati Zuan berpikir bahwa pria dengan terlalu banyak anak ayam benar-benar tidak dapat menghindari menyinggung pria lain Lupakan, aku tidak akan main-main dengannya lagi Benar-benar tidak ingin mengacaukan hari ini Zuan kemudian mengobrol dengannya tentang hal-hal acak Bersama dengan penonton pesta veteran seperti Chu Yucheng disini dan sekelompok gadis yang menemani mereka Suasana segera menjadi luar biasa Ketika dia menyadari bahwa sekarang adalah saat yang tepat Zuan menyuruh gadis-gadis lain mundur Kemudian, dia mulai mendiskusikan tujuan sebenarnya hari ini dengan Wang Yuanlong Saya memiliki hadiah disini untuk diberikan kepada Saudara Wang Saudaraan terlalu murah hati Wang Yuanlong tertegun Dia langsung menolak Zuan tidak membantahnya Dia menarik keluar beberapa peti besar dari aula belakang Meskipun perak itu berat, itu tidak terlalu berlebihan bagi seorang kultifator Dia langsung membukanya Keperakan putih yang berkedip-kedip segera menerangi seluruh ruangan Ini, Wang Yuanlong adalah orang yang cukup kompeten juga Dia segera mendapat gambaran kasar ketika dia melihat begitu banyak perak Zuan kemudian berkata Ada 200 ribu tael perak disini Saudara Wang harus menggunakannya untuk membayar kembali penjual individu itu terlebih dahulu Saya juga harus merepotkan Saudara Wang untuk berbicara dengan ayahmu menggantikan saya Katakan padanya bahwa klan Sang dengan sengaja menabur perselisihan Kami benar-benar tidak ingin hubungan yang baik antar klan gagal hanya karena ini Petik 2 Wang Yuanlong linglung untuk waktu yang lama Akhirnya, dia berkata Brother Zhu, Anda benar-benar mendapatkan tingkat rasa hormat yang sama sekali baru dari saya Dia secara alami mengerti bahwa 200 ribu perak itu bukan dari Zuan, tetapi dari klan Chu Alasan keterkejutannya adalah karena semua orang mengira bahwa gelar Zuan sebagai tuan muda Hanyalah boneka Sekarang, bagaimanapun, dia bahkan dipercayakan dengan tugas sepenting itu Klan Chu jelas menaruh kepercayaan besar padanya Wang Yuanlong juga tidak menolaknya Dia berkata dengan ekspresi serius Saudara Zhu, tolong beritahu Bright Moon Duque dan pertama-tama Nonacu bahwa klan Wang kita tidak akan melupakan kebaikan ini Klan Wang benar-benar dalam kesulitan keuangan yang mengerikan Perak ini benar-benar menyelamatkan mereka Sekarang mereka sedang mendiskusikan hal-hal penting Keracunan di mata Wang Yuanlong menghilang Dia tidak ingin terus berpesta di tempat seperti ini lagi Dia ingin membawa perak ini kembali secepat mungkin dan berbicara dengan ayahnya Zuan tidak menghentikannya Kalau begitu aku tidak akan menahan saudara Wang Mari berbagi minuman lagi saat semua ini reda Petik 2 Tapi tentu saja, dengan menghindari krisis klannya Suasana hati Wang Yuanlong menjadi jauh lebih baik juga Berhati-hatilah dalam perjalanan pulang, kata Zuan Jangan khawatir, jumlah perak ini tidak akan merepotkan kita Setidaknya aku masih memiliki kepercayaan sebesar ini pada pengawalku 200 tael perak benar-benar jumlah yang sangat besar untuk sebuah keluarga biasa Tapi itu tidak terlalu mengesankan untuk sebuah klan besar Jika bukan karena rangkaian kemalangan yang terjadi berturut-turut Klan Wang tidak akan jatuh ke titik di mana mereka tidak bisa mengeluarkan sebanyak ini Mereka masih di kota sekarang Keamanan publik masih baik Lebih jauh lagi, mengapa ada klan yang mampu menyinggung klan Wang melakukannya dengan lebih dari 200 ribu tael Zuan hanya mengatakan itu secara sepintas tanpa banyak berpikir Kemudian, dia menyuruh Chu Yu Cheng mengantarnya Ketika keduanya pergi, Kiyu Honglei juga berjalan keluar perlahan dari aula dalam Saya terkejut bahwa klan Chu mempercayakan Ahzu dengan misi yang begitu serius Sepertinya status Ahzu di klan Chu semakin tinggi Petik 2 Zuan tertawa dan berkata, ini semua berkatmu Jika bukan karena kecerdasan yang Anda berikan kepada saya terakhir kali Bagaimana saya bisa mendapatkan kepercayaan klan Chu begitu cepat Petik 2 Dia mengaitkan tangannya ke pinggangnya sambil berbicara Wanita ini jelas-jelas berencana melawannya Jadi dia setidaknya harus mendapatkan sesuatu darinya Kiyu Honglei menghindar tanpa tanda-tanda yang jelas Dia berkata sambil tersenyum Saya tidak berharap kecerdasan saya terbukti sangat berguna Saya baru saja menerima informasi baru tentang perdagangan garam ilegal Aku ingin tahu apakah Ahzu tertarik Petik 2 Oh, mata Zuan berbinar Tentu saja, tolong beritahu Petik 2 Kiyu Honglei berjalan ke pintu masuk Dia menunjuk ke arah permukaan danau yang berkilau di kejauhan Saya menerima informasi dari sumber yang dapat dipercaya Yang menyatakan bahwa Welgang akan mengangkut garam ilegal ke dermaga malam ini Apakah kesempatan ini dapat dimanfaatkan atau tidak akan bergantung pada Tuan Muda Petik 2 Zuan tertawa terbahak-bahak Honglei, kamu benar-benar jimat keberuntunganku Anda berhasil mendapatkan berita penting dengan sangat cepat Ayo, beri aku ciuman Petik 2 Kiyu Honglei mengelak mundur Dia berkata sambil tertawa manis Ahzu, kamu harus cepat dan besiaplah Waktu sangat penting Kami tidak tahu kapan akan ada kesempatan lain jika Anda melewatkan kesempatan ini Petik 2 Kamu benar Meskipun Zuan tersenyum, dia mengutuk di dalam Wanita ini selalu melemparkan dirinya ke arahnya Namun dia bahkan tidak bisa menyentuhnya Masih bermain di permainan suci ini Tapi bermain-main adalah bermain-main Saya masih harus menangani masalah ini dengan benar Dia juga meninggalkan imortal abode dengan tergesa-gesa Namun, dia tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Kiyu Honglei Dia diam-diam membuat jalan memutar di sekitar dermaga Dari pengamatan tersembunyinya Dermaga itu tampak lebih sibuk dari biasanya Ada beberapa pria kuat yang terus-menerus melihat sekeliling saat mengangkut barang Perilaku mereka sangat mencurigakan Karena itu, dia bergegas kembali untuk memberitahu Cucu Yan sekaligus Cucu Yan kemudian dengan cepat menghubungi ibunya Ketika Cuzong Tian mengetahui gerakan garam terlarang ini Dia sangat gembira Dia segera bersiap untuk mengirim orang ke dermaga Tapi Qin Wanru berkata dari samping Meskipun Weil Gang tidak memiliki banyak ahli Mereka memiliki jumlah Klan Chu mungkin tidak memiliki cukup orang untuk menghadapi situasi ini Haruskah kita memanggil tentara patroli sungai Sang Kian juga Ini seharusnya menjadi pekerjaan mereka Dan Sang Hong bahkan menggunakan ini sebagai bagian dari kesepakatan kita Kita tidak bisa membiarkan mereka duduk di sana saat kita harus menyumbang begitu banyak, bukan? 2. Meskipun klan memiliki pasukan pribadi Mengirim pasukan ke kota tanpa perintah pengadilan tetap melanggar hukum Kondisi Cucu Yan masih memprihatinkan Jadi beberapa penjaga harus tetap tinggal di perkebunan untuk melindunginya Ini berarti lebih sedikit orang yang bisa menangkap penjahat ini Cuzong Tian berpikir bahwa ini juga masuk akal Ah Su, bawa beberapa orang untuk membantu komandan Sang Suruh dia terlibat dalam operasi ini Dia memutuskan untuk meninggalkan penjaga klan cu kembali di perkebunan dan mempercayakan seluruh urusan ini kepada tentara Sang Kian Jika mereka mengacaukan masalah ini, maka dia akan memiliki sesuatu untuk digunakan melawan Sang Hong di masa depan Baik, Zuan melihat ekspresi Cucu Yan dari samping Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang dia perjuangkan untuknya, jadi dia segera setuju Karena khawatir Cenzuan mungkin mencoba membunuhnya di sepanjang jalan, klan cu mengirim selusin penjaga untuk menemaninya Sepanjang jalan, Zuan berpikir dalam hati Aku bertanya-tanya apakah Sang Kian akan segera melempar tangan jika dia tahu aku meraba kaki tunangannya Tapi maksud saya, Zheng dan memang mendekati saya dulu Jadi siapa yang tahu apakah Sang Kian ini terlibat di balik layar atau tidak Hmm, jangan bilang kalau Sang Kian sebenarnya punya jimat aneh Saya benar-benar tidak keberatan memiliki teman seperti ini Bab 276, mengulur-ulur dan mengulur-ulur Pasukan patroli sungai pada awalnya dibentuk sebagai tindakan pencegahan terhadap banjir sungai Jika sungai banjir, maka mereka membutuhkan tenaga dalam jumlah besar untuk memperbaiki tanggul Ada juga kebutuhan para pekerja untuk memotong kanal untuk kemudahan transportasi Akhirnya, seiring dengan berkembangnya sistem transportasi Pasukan patroli sungai juga berperan untuk memastikan keamanan jalur perdagangan di sepanjang sungai Mereka bertugas memusnahkan beberapa binatang buas di sekitarnya Kawasan Bright Moon City makmur karena industri garam Dan karena potensi keuntungannya, perdagangan obat-obatan terlarang selalu menjadi masalah Tentara patroli sungai kemudian melakukan tugas untuk menekan penyelundup Seiring waktu, semua orang akhirnya menyebut mereka kam polisi patroli sungai Di dalam ruang rahasia di dalam kantor pemerintah kam patroli sungai Komandan Sang Kian membungku hormat kepada seorang tetua Langkah ayah benar-benar brilian Anda dengan mudah membagi klan Wang dan Chu Petik 2 Sang Hong dengan lembut mengelus jenggotnya Tidak banyak kegembiraan dalam ekspresinya Bagaimana bisa sesederhana itu? Saya benar-benar akan meremehkan Cu Zong Tian jika ini cukup untuk membuat kedua keluarga itu rontok Petik 2 Mungkinkah Cu Zong Tian masih bisa membalikkan keadaan? Sang Kian bertanya dengan rasa ingin tahu Dia pasti akan memikirkan beberapa tindakan balasan, tapi itu tidak masalah Sang Hong melepaskan tawa ringan Izin penukaran baru permulaan, masih banyak trik yang menunggunya Kami akan memotong sekutu mereka yang paling kompeten terlebih dahulu Dan kemudian kami akan berurusan dengan klan Chu yang terisolasi Petik 2 Kamu membuat Bright Moon Duke terdengar cukup mengesankan, tapi bukankah dia masih dipermainkan di bawah tangan ayah? Sang Kian tertawa terbahak-bahak Sang Hong menggelengkan kepalanya Bukan karena Cu Zong Tian lebih rendah, tapi aku memiliki kaisar dan permaisuri di belakangku Tren yang tak tertahankan bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia biasa Petik 2 Sang Kian mengomel pada dirinya sendiri bahwa ayahnya selalu suka mengoceh tentang omong kosong Dia jelas melakukan hal yang luar biasa untuk dirinya sendiri, namun dia terus menyanjung orang lain Dia benar-benar terlalu berlebihan dalam bersikap rendah hati Oh, ngomong-ngomong, ayah juga harus menjaga tubuhmu Pedagang kaya Bright Moon City mengirimkan beberapa, barang bagus Immortal Abode lebih awal Sang Kian mengedipkan mata saat dia berbicara, memberi ayahnya ekspresi penuh pengertian Sang Hong memutar matanya ke arah putranya Apakah kamu benar-benar masih menyimpan dendam karena aku tidak membiarkanmu pergi ke Immortal Abode terakhir kali Anda memanggil gadis-gadis mereka segera setelah saya berbalik Petik 2 Saya tidak akan berani Sang Kian segera menundukkan kepalanya untuk meminta maaf Tapi di dalam, dia punya pemikiran lain Ayah selalu lurus dan jujur Aku telah membuat keputusan gegabuh dalam memanggil para pengawal hari ini Ini mungkin memfitnah nama diri Anda yang terhormat dan dengan mudah menimbulkan serangan politik Petik 2 Selama aku bisa mengurus misi yang diberikan rumah tangga kekaisaran kepadaku Reputasi yang jujur tidak ada gunanya Ayahmu akan memberimu kebijaksanaan hari ini Kata Sang Hong dengan suara berat Penampilan yang jujur sama sekali tidak berguna selain memiliki reputasi yang baik Jika Anda ingin menjadi pejabat yang jujur dan jujur Maka Anda harus lebih licik daripada pejabat yang korup itu Petik 2 Hanya jika Anda menerima hadiah dari klan itu, mereka akan memperlakukan Anda sebagai salah satu dari mereka Hanya dengan begitu kerjasama akan menjadi lebih mudah di masa depan, menghilangkan beberapa keraguan yang tidak perlu Tugas yang dipercayakan pada kami kali ini adalah menangani klancu Mengambil kembali semua garam dan kekayaan besi mereka kembali ke pengadilan tempatnya Yang lainnya adalah nomor 2 Petik 2 Sang Hong membungkuk dengan hormat Instruksi ayah bijaksana Dia tidak bisa membantu tetapi masuk ke dalam Bahkan untuk membenarkan tidur dengan wanita dengan kata-kata dan alasan yang tepat Mungkin ayahnya adalah satu-satunya di dunia ini yang akan melakukan hal seperti itu Pelaporan Tuan muda klancu, Zuan, telah membawa orang-orang bersamanya dan meminta pertemuan Seorang tentara menyampaikan pesan ini di pintu masuk Mengapa dia datang ke sini? Alis sang kian berkerut Dia benar-benar tidak menyukai pria ini karena suatu alasan Ketika dia berpikir tentang bagaimana kelas 2 itu akhirnya mendapatkan Dewi seperti Nona Pertama Chu Dia benar-benar merasa seperti ini adalah bunga yang jatuh ke dalam kotoran Tidak, ini adalah bunga yang jatuh ke dalam lubang kotoran Dia merasa semakin kesal ketika mengingat bagaimana Zuan memenangkan beberapa ratus ribu perak dari kasino keluarganya sendiri Anda membiarkan emosi Anda terlalu memengaruhi Anda Berapa kali saya sudah mengajari Anda Anda hanya tidak belajar Sang Hong berkata dengan ketidakpuasan Putranya terlalu dewasa, tidak memiliki sedikitpun ketenangan seperti ayahnya Pergi dan lihat untuk apa Zuan datang Ya, sang kian menjawab dengan kesal Ini semua karena kesalahan Zuan sehingga ayahnya memarahinya lagi Zuan sedang menunggu di aula Dia tiba-tiba melihat dua potongan poin kemarahan datang dari sang kian Zuan tidak bisa berkata-kata Dia sudah sangat kesal ketika mereka berdua bahkan belum bertemu Apakah dia tahu tentang apa yang terjadi antara aku dan tunangannya? Tetapi selain memiliki sedikit hubungan yang ambigu Meraba-raba beberapa kali, tidak ada yang benar-benar terjadi juga Saya benar-benar dianiaya di sini Sementara dia membiarkan imajinasinya menjadi liar Sang kian akhirnya datang Tuan muda Zuu, apa yang membawamu ke kam polisi patroli sungai hari ini? Memanggil Tuan muda kawan ini membuatnya ingin muntah Bagaimana mungkin dua kata Tuan muda itu cocok untuk orang seperti dia? Tetapi ayahnya selalu mengatakan kepadanya untuk tidak membiarkan amarahnya menguasai dirinya Jika dia secara langsung memanggil nama orang ini Bukankah dia akan merasa lebih bermusuhan? Dia sangat berkonflik di dalam Tapi bagaimana mungkin dia tahu bahwa Zuan sudah mengetahui permusuhannya melalui cara yang berbeda? Kami menemukan bahwa garam gelap dalam jumlah besar sedang diturunkan dari dermaga malam ini Itulah mengapa kami membutuhkan komandan sang kian untuk memimpin anak buahmu Dan sepenuhnya membasmi para pedagang garam terlarang itu Zuan juga tidak ingin membuang waktu dengan pria ini Malah langsung ke intinya Garam haram Sang kian langsung ketakutan Dari mana Broter Zuu memperoleh kecerdasannya Mengapa pasukan patroli sungai kami tidak menerima berita tentang ini? Petik 2 Dia memberi sedikit anggukan kepada bawahannya sambil berbicara Bawahan itu mengangguk sedikit juga sebelum mundur dengan diam-diam Zuan dan yang lainnya tidak memperhatikan apapun Lagipula, ada terlalu banyak pasukan River Patrol Army di sini Dan tidak satupun dari mereka mengenal tempat ini Saya tidak percaya bahwa masalah kuncinya saat ini adalah dari mana intelijen itu berasal Tetapi kita perlu menangkap para penjahat itu secepat mungkin Zuan jelas tidak ingin membicarakan Qiyu Honglei Dia awalnya ingin mencaci orang ini dan mengatakan bahwa bahkan rumah bordil memiliki informasi yang lebih baik Daripada tentara yang sebenarnya bertanggung jawab atas jenis kegiatan kriminal ini Bukankah mereka sama sekali tidak berguna? Tetapi setelah beberapa pertimbangan Kelancu masih harus bergantung pada mereka di masa depan Dia menahan kata-kata ini untuk saat ini dan memasaknya nanti ketika hal-hal sudah diputuskan sesudahnya Bukannya aku tidak mempercayaimu Tapi masalah ini terlalu penting Jika kita selalu gagal dan membuat waspada para penyelundup garam ilegal yang sebenarnya Maka itu hanya akan membuat lebih sulit lagi untuk menangkap mereka di masa depan Kata Sang Hong dengan suara yang berat Informasi saya pasti dapat diandalkan Komandan hanya perlu melakukan bagianmu dan menangkap mereka Kata Zuan Ini tidak murni berasal dari kepercayaannya pada Qiyu Honglei Dia sendiri sudah mengawasi semuanya Jelas tidak ada kesalahan Kalau begitu, apakah Broter Zuberani memberikan perintah militer? Sang Kian juga bangkit Ekspresinya menjadi serius Mata Zuan menyipit Dia menggelengkan kepalanya dan berkata Saya bukan tentara militer Mengapa saya harus repot dengan perintah militer? Meskipun dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi Dia tidak ingin mengambil risiko tanpa alasan Hal tak terduga selalu terjadi Orang ini pasti melakukan kesalahan dengan membuatku memberikan perintah militer, kan? Zuan mengerutkan kening Dia berpikir sejenak Dan kemudian dia merasa operasi ini mungkin tidak berjalan semulus yang dia kira Sang Kian tertawa dan berkata Saudara Zhu tidak perlu merasa khawatir Saya hanya mencari konfirmasi Hanya saja pengiriman pasukan bukanlah hal yang sederhana Saya perlu melaporkan kepada pihak berwenang untuk mendapatkan persetujuan Jika kita membuat keributan besar tetapi tidak mendapatkan apa-apa Maka semua orang dari petinggi hingga prajurit tingkat rendah akan memiliki keluhan Petik 2 Kamu perlu meminta persetujuan dari atasan Zuan tercengang Lalu kenapa kamu membuang-buang waktu di sini? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses ini? Petik 2 Alis Zhuan berkerut erat Di mana ada waktu untuk disiasiakan seperti ini? Orang-orang ini sangat tidak efisien Tidak heran perdagangan garam ilegal menjadi begitu lepas kendali Sangkian kemudian datang dengan semua jenis subjek untuk mengulur waktu Zuan menjawab semua itu dengan acuh tak acuh Setelah sekian lama, Zuan akhirnya tidak tahan lagi Dia bangkit dan berkata Jika pihak komandan tidak dapat membantu Maka saya akan memindahkan orang-orang cuistet saya sendiri untuk menangkap penjahat Segala sesuatunya selalu memiliki peluang lebih tinggi untuk salah Jika semakin banyak waktu yang terbuang Ditahan di sini sudah meninggalkan perasaan tidak menyenangkan yang samar-samar Tolong jangan tidak sabar, Kakak Zhu, ini akan segera selesai Sangkian mengubah topik pembicaraan Selain itu, penangkapan perdagangan garam ilegal adalah tanggung jawab pasukan patroli sungai kita Jadi bagaimana kita bisa membuat Duke Brightmoon mengalami masalah Jika Gubernur, Tuan Kota, mendengar tentang ini Maka saya akan dihukum berat karena kelalaian Petik 2 Saya akan menunggu 10 menit lagi Jika masih belum ada kemajuan, maka saya akan menanganinya sendiri Zuan juga tahu bahwa Cu Zongtian kemungkinan besar mengirimnya ke sini Karena keberatan terhadap peraturan Untuk mencegah musuh politiknya memiliki lebih banyak barang untuk digunakan melawannya Tapi dia tidak bisa menunggu di sini tanpa batas Jika seseorang benar-benar menakuti para pedagang garam terlarang itu Maka semuanya akan sia-sia Menit Sangkian tidak benar-benar memahami pengukuran waktu ini Tetapi dia dengan kasar menebak niat Zuan Kami akan segera menerima berita Harap bersabar, Saudara Zhu Petik 2 Setelah menunggu beberapa menit lagi yang menyiksa Zuan akhirnya tidak tahan lagi Dia bangkit dan mulai berjalan keluar Tidak diketahui apakah itu benar-benar kebetulan atau bukan Seorang tentara tiba-tiba berlari masuk dan berkata Kami menerima perintah dari atas Sangkian berkata sambil tertawa Bagus, kami akan segera mengerahkan pasukan Berangkat Para prajurit di lapangan latihan River Patrol Army mulai berkumpul Ketika dia melihat betapa lambatnya para prajurit ini bergerak Baju besi mereka bahkan tidak lurus Zuan mengerutkan kening Apakah ini tentara atau Dengan pasukan jenis ini yang memimpin Tidak heran perdagangan garam ilegal tumbuh begitu merajalela Ekspresi Sangkian juga menjadi sedikit tidak menyenangkan Buru-buru menjelaskan Latihan kemarin agak terlambat Saya rasa para pria itu belum sepenuhnya pulih Petik 2 Dia berbicara sambil meraung pada bawahannya Cepat, berhenti membuang-buang waktu Sayangnya, tidak peduli bagaimana dia meraung Para prajurit itu hanya melakukan sedikit tindakan Pada kenyataannya, mereka tidak bergerak secepat itu Pengumpulan pasukan membutuhkan waktu setengah jam Tapi syukurlah mereka masih pergi pada akhirnya Sang Hong diam-diam memperhatikan saat pasukan pergi Dia memainkan pipa rokok di tangannya dan diam-diam menerima pukulan Wajah rampingnya berkedip-kedip di balik asap yang membubung Gelombang kebingungan muncul dalam dirinya Bagaimana Zuan berhasil menunjukkan aktivitas pedagang garam ilegal Zuan membawa penjaga perkebunan Chu dan tentara River Patrol Army menuju dermaga Karena khawatir para penyelundup garam ilegal sudah lari Zuan sangat cemas Dia mendesak kudanya untuk menyerang dengan gila-gilaan Akibatnya, setelah hanya menempuh setengah jarak Tandu tiba-tiba bergegas keluar dari jalan Zuan buru-buru menahan kudanya Meskipun berhenti di saat-saat terakhir Para kuli angkut itu jelas-jelas terkejut Tandu dipundak orang-orang yang terjatuh juga bersandar ke samping Aiyah gelombang, suara khawatir seorang wanita muda terdengar dari dalam Bab 277, maukah Anda mengambil tanggung jawab? Hmm Tidak peduli seberapa khawatir suara wanita muda ini Suara itu masih terdengar sangat menyenangkan Namun, suara ini terdengar agak familiar Sebagai seseorang yang datang dari dunia beradab yang berbeda Meskipun dia tidak benar-benar bertemu dengannya Itu karena dia-dia jatuh Dia buru-buru turun dari kudanya dan bertanya Nona, kamu baik-baik saja Meskipun beban Tandu dan orang-orangnya berat Dengan kultifasinya, menopangnya tidaklah terlalu sulit Sayangnya, niat baiknya malah terbukti menyperburuk keadaan Suara sesuatu yang berat menabrak samping terdengar Pergerakan Tandu kemungkinan besar membuat yang di dalam kehilangan keseimbangan Dan terbentur maju mundur Ah, yang di dalam jelas terlempar ke mana-mana Dia secara tidak sadar ingin keluar dari Tandu Tetapi karena dia tidak bisa berdiri tegak Dia malah jatuh Hati-hati Suan buru-buru mengulurkan tangan untuk mendukungnya Perasaan dari tangannya lembut dan lembut Suan kaget Wajah cantik dan tidak senang muncul di depannya Alisnya yang anggun dan hidungnya yang anggun memberinya kesan anggun Seperti wanita istana Nona Zheng, apa yang kamu lakukan di sini? Dia sekarang sudah melihat penampilan pihak lain Siapa selain Zheng Dan? Untung itu seseorang yang sudah saya kenal Akan ada lebih sedikit masalah dengan cara ini Saya ingin tahu apakah ada sesuatu seperti penipuan kecelakaan mobil di sini Ah Su, kenapa kamu di sini? Zheng Dan juga melihatnya Ekspresi kejutan yang menyenangkan di wajahnya Batuk, batuk gelombang, batuk tidak puas sangkian terdengar saat ini Berapa lama kalian berdua berencana untuk saling berpelukan? Baru kemudian mereka menyadari bahwa mereka saling berpelukan Mereka berpisah sekaligus seolah-olah listrik mengalir melalui tubuh mereka Zheng Dan sangat bingung Zuan segera bereaksi Mengapa saya merasa seperti baru saja tertangkap basah berselingkuh? Bro, saya baru saja menyelamatkan istri Anda Anda harus berterima kasih kepada saya Api menyala di dalam sangkian Zheng Dan bahkan tidak membiarkannya memegang tangannya secara normal Namun dia begitu intim dengan pria lain tepat di depannya Meskipun dia tahu ini adalah sesuatu yang tidak terduga Mengapa ada perasaan aneh seperti itu? Ah Su, kemana tujuanmu terburu-buru? Zheng Dan memulihkan sedikit ketenangannya Dia menyortir rambutnya yang menjadi sedikit berantakan Dari kekacauan barusan di belakang telinganya sambil bertanya Mengapa Anda bertanya kepada saya dan bukan tunangan Anda? Tapi Zuan masih menjawab Ada banyak hal yang harus kita urus Kami akan menjelaskan hal-hal yang perlu dirindukan Zheng saat kami kembali Petik 2 Dia segera kembali ke kudanya setelah mengatakan ini Zheng Dan melihat pasukan kamp polisi di sekitarnya dan berkata Apakah Anda semua menindak beberapa pedagang garam ilegal? Ekspresi Zuan berubah Bagaimana kamu tahu? Apakah mereka sudah terekspos? Zheng Dan berkata sambil tersenyum Kamu tidak perlu gugup Bukankah kamp polisi bertugas menangkap penyelundup garam ilegal itu? Sebagian besar dari pendapatan klan Zheng kita juga berasal dari garam Jadi saya paham dengan hal-hal ini Petik 2 Hanya ketika dia mendengarnya mengatakan hal-hal ini Zuan merasa sedikit lega Bawa aku bersamamu Keluarga Zheng saya juga sangat membenci para pedagang gelap ini Kata Zheng Dan Saya belum pernah melihat penyelundup ini tertangkap Jadi ini akan menjadi pengalaman yang bagus Jangan menimbulkan masalah Kami sedang menangani masalah resmi Bagaimana kami bisa membiarkan wanita kami pergi bersama kami? Sang Kian mendengus dan langsung menolak Zheng Dan tersenyum Jika saya tidak salah ingat Saya belum bergabung dengan Marga Sang Tegasnya Saya bukan wanita klan Sang Melainkan putri seorang pedagang garam Permintaan saya untuk menyaksikan adegan ini juga harus masuk akal dan adil Bukan begitu Petik 2 Mata Zuan membelalak saat dia melihat dari samping Zheng Dan selalu mengeluarkan perasaan hangat dan pendiam sebelumnya Mengapa dia tiba-tiba memutuskan untuk meludahi wajah Sang Kian seperti ini? Bukankah dia mengacaukan dirinya sendiri jika dia akan menikah dengan keluarganya? Mungkin dia hanya berakting karena aku di sini Sai, sungguh menyebalkan menjadi terlalu tampan Anda akhirnya merusak rumah tangga orang lain Sang Kian mendengus Bahkan jika memang begitu Lalu kenapa? Kami sedang terburu-buru Tandu Anda tidak akan bisa mengikuti Petik 2 Aku juga bisa menunggang kuda Zheng Dan mengangkat leher putih saljunya dengan bangga seperti angsa yang cantik Sang Kian mengerutkan kening Saya tidak punya kuda untuk Anda kendarai di sini Ini semua adalah kuda tentara dan bukan untuk penggunaan pribadi Saya akan dituduh melakukan kesalahan jika saya membiarkan Anda mengendarainya Petik 2 Zheng Dan mengerucutkan bibirnya Dia tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya Dia terjebak dalam dilema Tepat pada saat ini, suara lemah terdengar dari samping Kuda-kudaku ini bukan kuda tentara Aku bisa membawamu bersamaku Asap hampir keluar dari telinga dan hidungnya saat mendengar ini Apakah Anda menggoda tunangan saya di depan saya? Bawa dia bersamaku Apakah Anda buang hajat saya? Kalian berdua akan naik kuda yang sama Bagaimana saya bisa bertindak sebagai komandan di depan bawahan saya lagi jika mereka melihat ini terjadi? Anda berhasil menguasai sangkian dengan plus 666 rage Zuan mencibir dalam hati Mengapa orang ini mudah marah? Apakah Zheng Dan benar-benar tidak mendekatinya dengan motif tersembunyi? Oh sayang, itu membuat segalanya menjadi lebih menarik Zheng Dan memandang Zuan, lalu memandang sangkian Pada akhirnya, dia masih menggelengkan kepalanya Terima kasih Tuan Muda atas niat baik Anda, tapi tidak perlu Jika mereka berdua sendirian, dia mungkin menyetujui dorongan hati Dia masih memiliki misi jebakan madu Tapi di depan banyak orang, berkuda dengan pria lain dengan cara yang begitu intim pasti akan mengacaukan pernikahan antara klan Zheng dan Sang Klan Sang pasti tidak akan membiarkan diri mereka menjadi bahan tertawaan Bahkan klan Zheng bahkan mungkin mulai memukulinya dengan sapu Zuan hanya menguji air, dia tidak akan seterang itu Dia segera meminta salah satu pengawalnya menyerahkan kudanya untuknya Lalu, mereka pergi Setelah sekian waktu, kelompok mereka akhirnya tiba di dermaga Dermaga itu ramai dengan aktivitas Banyak tukang perahu sibuk menurunkan muatan mereka Segera hentikan semua yang Anda lakukan Atau Anda akan dieksekusi karena menyelundup tanpa kecuali Sang kian sangat marah untuk memulai Sekarang setelah dia menemukan saluran untuk melampiaskan kekesalannya Dia segera melangkah maju dan meneriakan ini Suaranya membawa daya tembus yang besar Bersama dengan tentara yang bubar, dermaga segera menjadi sunyi Zuan agak khawatir Orang ini sebenarnya cukup kuat Zuan, siapa yang terlibat dalam penyelundupan obat-obatan terlarang menurut sumbermu Sang kian tidak repot-repot bersikap sopan Zuan mengerutkan kening Dia tidak tahu tepatnya dari marga mana Kecerdasan Kiyuhonglei tidak sedetail itu Tapi dia juga bereaksi dengan cepat Dia segera memikirkan tindakan balasan Kami akan menyelidiki barangnya dulu Perdagangan garam ilegal menghasilkan keuntungan yang besar Tetapi juga berbahaya Jika mereka menyelundupkan terlalu sedikit setiap kali Maka mereka tidak akan mendapat banyak keuntungan Jika mereka terlalu sering menyelundup Maka risikonya juga menjadi tinggi Itu sebabnya mereka selalu berusaha mencari satu kesempatan untuk menyelundupkan banyak Sang kian mengangguk Dengan lambayan tangannya Bawahannya segera bergegas keluar Pencarian mereka langsung membuahkan hasil Sekelompok tentara membawa seorang pria parubaya ke arah mereka Pelaporan Sebagian besar barang di dermaga adalah milik klannya Petik 2 Zuan menatap pria paruh baya ini Penampilannya benar-benar biasa Anda bahkan tidak akan menyadarinya di tengah keramaian Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah kulitnya yang halus Tangannya juga tidak banyak kapalan Jelas sekali bahwa pria ini biasanya menjalani kehidupan yang cukup baik Paman Ho, bagaimana mungkin kamu? Zheng dan tiba-tiba menyuarakan keterkejutannya dari samping Zuan kaget Dia berbalik untuk melihatnya Apakah Anda mengenali orang ini? Zheng dan mengangguk Dia adalah kepala pelayan klan Zheng kita Houyun Ayah telah menugaskannya untuk bertanggung jawab atas banyak hal Petik 2 Oh Sebuah perenungan segera muncul di wajah Zuan Dia tiba-tiba berpikir Kemunculan tiba-tiba Zheng dan mungkin sebenarnya bukan kebetulan Mereka terhenti selama hampir satu jam karena dia Mungkin dia mencoba mengulur waktu Lalu apakah itu berarti Sang Kian tidak tahu? Sang Kian juga angkat bicara Houyun, apa yang kamu lakukan di sini? Klan Zheng sedang mengimpor beberapa barang hari ini Jadi saya datang untuk memantau situasinya Kata Houyun itu dengan senyum minta maaf Karena ini adalah barang milik klan Zheng Maka seharusnya tidak ada masalah Periksa barang lainnya Sang Kian melambaikan tangannya Menunjukkan bahwa dia membiarkan ini pergi Tahan, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bagaimana orang ini bisa dilepaskan semudah itu? Tidak mungkin Zuan membiarkan masalah ini begitu saja Dia menatap lurus ke arah Houyun dan bertanya Barang apa yang kamu harapkan hari ini? Houyun menjawab dengan hormat Hanya beberapa barang biasa Jangan berpura-pura tidak tahu Apa itu? Zuan berkata dengan galak Zheng dan berdiri dari samping Ah Zuu, apakah mencurigai klan Zhengku terlibat dalam perdagangan garam ilegal? Zuan berpikir apakah aku perlu meragukannya? Apakah perlu lebih jelas lagi? Siapa yang mengira klan Zheng? Salah satu pedagang garam terbesar di kota Brightmoon Akan terlibat dalam perdagangan garam ilegal Tapi ini masuk akal Sebagian besar pangsa pasar kota Brightmoon Didominasi oleh klan Chu Sedangkan sisanya dibagi di antara tiga klan lainnya Ini benar-benar tidak akan memuaskan selera mereka Tapi tentu saja Dia tidak akan mengatakan hal-hal ini dengan lantang Tentu saja tidak Tapi saya khawatir beberapa bawahan mungkin agak terlalu berani Dan melakukan beberapa hal bodoh dengan nama klan Zheng Jika hal-hal akhirnya meletus di masa depan Yang akan ternoda adalah reputasi klan Zheng Itulah mengapa kita harus tetap hati-hati menyelidiki masalah ini Petik 2 Ah Zuu telah memikirkan semuanya dengan baik Zheng dan tersenyum Kemudian Dia menoleh ke Hou Yun dan berkata Paman Hou Apakah kamu mendengar apa yang dia katakan? Laporkan saja apa adanya Petik 2 Tidak ada fluktuasi emosional yang terlihat dari suaranya Zuan mendesah dalam hati dengan pujian Dia benar-benar tidak tahu lagi apakah wanita ini tidak bersalah atau hanya berpura-pura Keterampilan aktingnya benar-benar luar biasa Hanya beberapa bahan katun Klan Zheng memiliki bisnis pakaian katun yang besar Jadi mengangkut barang-barang ini seharusnya tidak ilegal, bukan? Suasana hati Hou Yun tidak terlalu bagus karena diragukan Jadi dia mengatakannya kembali dengan sedikit sikap Prosedur gerbang dan persetujuan resmi tertulis Keluarkan agar kita bisa melihatnya Zuan mengulurkan tangan Sang Kian menatapnya dari samping Bukankah semua orang menyebut orang ini bodoh dan tidak kompeten? Mengapa dia tahu tentang semua hal ini? Disinilah dia salah Meskipun Profesor Kelas Kuning Brightmoon Academy tidak mengajar banyak tentang masalah kultivasi Mereka banyak memberi kuliah tentang hal-hal praktis Banyak siswa merasa cerama ini membosankan Tetapi Zuan mendengarkan semua yang dia bisa pahami untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia ini Pergerakan barang sebesar itu pasti membutuhkan persetujuan resmi yang sesuai Hou Yun itu memberi Sang Kian pandangan konsultasi Sang Kian mendengus Apa yang kamu lihat padaku? Zuan disini mewakili Brightmoon Duque Jadi lakukan saja apa yang dia katakan Petik 2 Iya-iya-iya gelombang Hou Yun segera menyerahkan dokumen resminya Zuan memeriksanya Menemukan bahwa benda itu memang merekam beberapa benda seperti kapas Tapi dia masih tidak sepenuhnya percaya ini Dia berjalan langsung ke kapal kargo Buka kabinnya Aku ingin mencari tempat ini Wajah Hou Yun berubah Tapi barangnya sudah disimpan dengan benar Jika Anda membuka kabin sekarang dan kami harus memuat semuanya lagi Kami akan tertunda setidaknya satu hari Klan Zheng kita harus membayar kompensasi Jika barang tidak sampai ke tujuan tepat waktu Petik 2 Zuan berkata dengan dingin Buka kabin Dengan lambayan tangannya Penjaga klan Chu menahan berbagai bagian kapal ini Mereka siap bergerak jika diberi perintah Ekspresi Hou Yun juga berubah kali ini Dia berkata dengan sengit Jika tidak ada yang ditemukan Apakah Anda akan bertanggung jawab atas kerugian klan Zheng? Bab 278 Tidak kompeten dan marah Zuan sama sekali tidak terbangun oleh omelannya yang keras Dia malah menoleh ke Zheng dan disampingnya Bukankah Nona mudamu disini? Dia jelas orang yang sekarang akan mengambil alih masalah besar jenis ini Jika dia ingin saya mengambil tanggung jawab maka saya akan melakukannya Jika dia tidak melakukannya maka saya tidak akan Apa yang dipikirkan Nona Zheng? Zuan dengan cekikikan sambil menatapnya Wajah Zheng dan memerah Apakah orang ini sengaja mencoba memanfaatkannya disini? Namun, dia masih menjawab Semua yang dilakukan Tuan Muda adalah untuk kepentingan publik Jadi bagaimana saya bisa membuat Anda bertanggung jawab? Zuan berkata sambil tertawa terbahak-bahak Saya sangat senang karena Nona Zheng tidak membutuhkan saya untuk bertanggung jawab Sepertinya hubungan kita tidak buruk Petik 2 Dari samping, alis sangkian berkerut Dia tanpa sadar menyesuaikan helmnya Merasa topinya benar-benar sedikit tidak nyaman hari ini Karena Nona Muda sudah memberi kata Maka kalian semua harus mengikutiku Hou Yun berjalan di depan dan meminta orang-orang di bawahnya untuk membuka kabin Sangkian melambaikan tangannya Prajuritnya masuk dalam satu file dan melakukan pencarian Zuan memberi isyarat kepada anak buahnya juga Meminta orang-orang klancu mengikuti yang lain di dalam Dia sudah tidak percaya pada orang-orang Sang Hong Dia masih merasa tidak nyaman Jadi dia mengikuti mereka juga Sangkian dan Zheng dan saling bertukar pandang Keduanya juga mengikuti yang lainnya Karung ditumpuk seperti gunung di dalamnya Inspeksi para prajurit ini sangat kasar Mereka langsung menusuk bilahnya ke dalam karung dan kemudian menariknya keluar Saat dia melihat kapas terus mengalir keluar Hou Yun tidak tahan untuk terus menonton Dia segera berkata Semuanya, harap lebih berhati-hati Katakan saja Tasmana yang ingin kalian periksa Aku akan membukanya untukmu Petik 2 Tapi tidak ada yang memperhatikannya Jadi dia hanya bisa berlari ke Zuan Tuan muda klancu Anda sudah memeriksa apa yang ingin anda periksa Diri anda yang terhormat seharusnya merasa nyaman sekarang Bukan Petik 2 Zuan menolak berkomentar Dia langsung mendorongnya ke samping dan memasuki level terdalam Dia melihat punggung yang padat menumpuk satu sama lain Dia ingin memeriksa Tas di bagian paling bawah Tetapi kecuali seseorang benar-benar menurunkan barang di kapal ini Itu tidak akan realistis sama sekali Tapi dia dengan cepat bereaksi Dia secara tidak sadar menggunakan pengalaman dunianya sendiri sebagai referensi Ini adalah dunia kultifasi Kekuatan kultifator berkali-kali lipat lebih besar dari orang biasa Karena itu, dia mengambil sendiri tas-tas ini Mengeluarkan tas demi tas yang menutupi karung paling bawah itu Penjaga klancu juga bergegas untuk membantu Segera setelah itu, mereka membuat lubang seluas tiga kaki persegi Tuan muda klancu, apa yang kamu lakukan? Hou Yun panik Dia segera bergegas untuk menghentikan mereka Tetapi dia dihentikan oleh Feng dan Yu dan yang lainnya Wajah Zuan sangat gelap Dia mengambil karung terdalam di sini Mengapa kepala pelayan Hou begitu gugup? Zuan melemparkan karung itu tepat di depan kakinya Gugup, aku tidak gugup sama sekali Hahaha gelombang Hou Yun tertawa beberapa kali Namun, semua orang bisa melihat keringat halus di wajahnya Zuan menatap Zheng Dan dan Sang Kian Mencibir dalam hati saat melihat ekspresi muram mereka Dia mengeluarkan sebila pisau dan menusuk ke dalam karung-karung itu Semua orang mengulurkan leher mereka Yang keluar bukanlah kapas Tapi yang membuat Zuan kecewa adalah Tidak ada garam putih, melainkan pasir kuning Mengapa Anda menyimpan pasir kuning di antara barang-barang itu? Zuan kaget Virasat buruk sebelumnya akhirnya menjadi kenyataan Itulah mengapa dia juga tidak terlalu terkejut saat ini Hou Yun terkekeh Tuan muda tidak pernah harus mengurus diri sendiri Jadi tentu saja Anda tidak memahami kesulitan kami Ini adalah tas yang digunakan untuk menahan kapal Berlindung dari angin kencang dan ombak besar Petik 2 Semua orang tahu bahwa Zuan hanyalah seorang anak yang miskin Sebelum dia menjadi tuan muda klancu Sementara Hou Yun sepertinya telah melakukannya dengan cukup baik Untuk dirinya sendiri selama bertahun-tahun ini Itulah mengapa semua orang yang mendengar kata-katanya Segera merasa seperti diejek Mata Zuan menyipit Orang ini ingin bermain-main denganku Tentu, datanglah padaku Dia juga tidak merasa ingin mengucapkan kata-kata yang berlebihan Dia juga memeriksa tas-tas lainnya Karena kebanyakan dari mereka adalah pasir kuning Dia mencibir Apakah perlu begitu banyak hal ini untuk menahan kapal Hou Yun mulai menyeka keringat halus yang menutupi dahinya Tidak melanggar hukum jika kita membawa lebih banyak pasir kuning ke kapal, kan? Petik 2 Zuan menunjuk barang-barang di kapal ini Kalau tidak salah Sebagian besar barang di kapal ini harus pasir kuning Inikah cara klan Zeng berbisnis? Petik 2 Ketika dia mengucapkan kata-kata ini Dia sudah melihat ke arah Zeng dan Zeng dan sedikit mengernyit Tindakan semacam ini memang agak mencurigakan Ini, ini Hou Yun terus menyeka keringatnya Dia jelas tidak bisa menemukan alasan untuk keluar dari situasi ini Bawa dia pergi dan interogasi dia Zuan langsung memesan Sang Kian menonjol Saya khawatir ini mungkin tidak cocok Klan Cu tidak memiliki otoritas penegakan Tugas ini harus diserahkan ke kamp polisi kita Petik 2 Zuan berkata dengan dingin Hari ini seharusnya berjalan lancar Namun setelah melakukan perjalanan ke kamp polisi Penyelundup garam ilegal menerima berita sebelumnya Menukar barang Bukankah agak tidak pantas untuk tetap menyerahkan ini ke kamp polisi? Petik 2 Sang Kian menjadi sangat marah Apa maksudmu aku membocorkan informasi? Anda berhasil menguasai Sang Kian dengan plus 2-1-3 rage Zuan menjawab dengan acuh tak acuh Saya tidak menuduh komandan Sang membocorkan apapun Hanya saja mereka yang berada di bisnis bawah tanah memiliki mata di mana-mana Mungkin ada mata-mata di dalam Saya tidak punya pilihan selain bertindak hati-hati Petik 2 Omong kosong Anda memfitnah saya, memfitnah tentara patroli sungai saya yang bekerja keras Sang Kian menatapnya dengan tatapan penuh kebencian Tentara patroli sungai lainnya semuanya memiliki ekspresi tidak ramah Mereka semua memindahkan tangan ke gagang pedang Anda telah berhasil menguasai River Patrol Army Soldier A untuk plus 6-6 rage Anda telah berhasil menguasai River Patrol Army Soldier B untuk plus 6-6 rage Anda telah berhasil menguasai River Patrol Army Soldier C untuk plus 6-6 rage Penjaga klancu bergegas, ekspresi mereka gugup saat mereka melihat tentara di sekitar mereka Zuan sama sekali tidak khawatir Sang Hong bertindak sejauh ini untuk merencanakan melawan klancu Jadi dia pasti bukan seseorang yang akan menggunakan kekerasan Begitu banyak orang sudah tahu bahwa saya datang ke dermaga Dan bahkan ada begitu banyak penjaga klancu di sini Jika sesuatu benar-benar terjadi, maka itu akan benar-benar meledak Zheng dan mengambil langkah ke depan ketika dia melihat ketegangan meningkat Dia memblokir di antara kedua sisi dan berkata Ah Su, kata-katamu mencurigai klancu kita karena berpartisipasi dalam perdagangan ilegal Itu sama sekali bukan niat saya Tetapi jika orang-orang di bawah Anda menyembunyikan kegiatan ilegal mereka dari orang-orang yang lebih tinggi Maka Anda semua akan menjadi korban juga Anda semua mungkin ingin menyelesaikan masalah ini juga, bukan? Zuan menjawab Tentu saja kita ingin mengungkap semua ini Tapi jika kita membiarkan orang lain mengetahui bahwa kepala pelayan klancu kita tertangkap Apa yang akan mereka pikirkan? Mereka pasti akan mulai meragukan klan Zheng terlebih dahulu Ini akan memberikan kerusakan permanen pada klan kami, kata Zheng dan Yang bersih akan tetap bersih, yang kotor akan tersingkap kotorannya Mengapa Nona Zheng perlu mengkhawatirkan hal-hal ini? Zuan tersenyum Dia jelas tidak berniat mundur di sini Sangkian pasti tidak bisa membiarkan dia membawa orang ini pergi Dia menemukan dirinya dalam kebuntuan Tepat pada saat ini, sekelompok langkah kaki yang teratur terdengar Kemudian tawa keras terdengar Kalau begitu, kenapa kamu tidak menyerahkannya saja pada kami? Zuan berbalik, menemukan bahwa itu adalah wajah lain yang dikenalnya Wakil Hakim Pangcun membawa sekelompok jurusita Sangkian berkata dengan dingin Saya yakin ini adalah wilayah yurisdiksi kampolisi kita Bukankah Wakil Hakim melanggar batas Anda? Petik 2 Pangcun juga sangat marah Dia berkata dengan sedikit tersenyum Komandan Sang agak terlalu bersemangat Karena tidak ada pihak yang menginginkan tersangka dibawa pergi oleh pihak lain Bukankah lebih baik pihak ketiga yang netral seperti kita menginterogasinya? Petik 2 Netral pantatku Pikir Sangkian Tapi Pangcun segera menambahkan Komandan Sang dan klan Zheng berbagi pertunangan Karena seseorang dari klan Zheng bahkan terlibat Bukankah kita harus melakukan hal-hal yang menghindari kecurigaan? Petik 2 Sangkian kaget Dia mengerti bahwa tidak mungkin dia bisa membawa orang ini pergi Dalam hal ini Memberikan orang ini kepada Pangcun masih lebih baik daripada memberikannya kepada kelas Cu Zuan juga tidak keberatan Pangcun adalah seseorang di pihak Tuan Kota Sia Sebenarnya Tuan Kota Sia dan klan Cu tidak berada di pihak yang sama Tetapi mereka juga tidak berada di pihak yang sama dengan Sang Hong Hubungan klan Sia dan klan Cu masih dianggap dekat Pangcun dengan cepat membawa orang pergi Pada saat yang sama, dia membawa banyak orang ke sini sebagai saksi Zuan juga buru-buru kembali untuk menghubungi klan Cu tentang apa yang terjadi Ketika kedua sisi pergi, Sangkian memanggil Zheng dan ke sudut tersembunyi Dia menatapnya dengan ketidakpuasan Mengapa Hou Yun tertinggal? Mengapa semua pasir di lapangan perahu dengan pasir kuning? Siapapun bisa tahu bahwa ada yang salah di sini Petik 2 Zheng dan menjawab Sudah terlambat saat kami menerima berita Bahkan jika kami mencoba mengulur waktu lebih lama Itu masih belum cukup Dimana kita bisa menemukan kapas sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu Fakta bahwa kami memiliki cukup pasir kuning sebagai penggantinya Sudah merupakan hasil terbaik Petik 2 Adapun Hou Yun, setidaknya kita harus meminta seseorang Untuk memastikan bahwa hal-hal ini diselesaikan dengan cepat Kan? Dia adalah kandidat terbaik Petik 2 Sangkian tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya Tapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana Hou Yun dibawa pergi Dia tidak bisa menahan perasaan cemas Tapi Hou Yun pada akhirnya masih dibawa pergi oleh anak buah pancun Hal-hal akan menjadi sangat rumit Jika dia akhirnya mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan Petik 2 Zheng dan tersenyum Jangan khawatir Paman Hou sudah bekerja untuk klan kita begitu lama Dia bisa dipercaya Dia telah melewati beberapa dekade badai juga Jadi beberapa hal kecil tidak akan membuatnya takut Selain itu Tidak ada bukti konkret hari ini Petik 2 Sangkian berkata sambil mencibir Seringkali Bukti sama sekali tidak diperlukan bagi mereka untuk menangani sebuah kasus Anda mungkin tidak tahu betapa kejamnya metode Yamin itu Jumlah orang yang bisa menahan penyiksaan mereka hanya sedikit Hou Yun sepertinya baru-baru ini mengalami hal yang cukup baik Jika dia ada di tangan saya Saya jamin dia akan menumpahkan semuanya dalam 3 hari Petik 2 Zheng dan menghela nafas Itulah mengapa kita harus menyelamatkannya secepat mungkin untuk mencegah kekhawatiran berkembang Dia sudah di tangan Pang Chun Orang-orang klan Chu juga memperhatikan situasi ini Bagaimana kita akan menyelamatkannya Sang Kian berkata dengan ketidakpuasan Ekspresi Zheng dan masih tenang Jangan khawatir Saya sudah memikirkan cara segera setelah saya diberitahu Saya sudah memberitahu Paman Hou juga Dia seharusnya sudah mempersiapkan mental dirinya untuk penangkapan potensial Petik 2 Metode apa? Sang Hong buru-buru bertanya Kamu akan tahu besok pagi Tentu saja Saya membutuhkan kerja sama ayah Anda saat itu Jawab Zheng dan Sang Kian tidak ingin bertanya lebih banyak ketika dia melihat bagaimana dia berpura-pura menjadi misterius Atau dia akan membuat dirinya terlihat bodoh Sebaliknya Dia mengajukan pertanyaan lain yang dia khawatirkan Ngomong-ngomong Kemana semua garam ilegal itu pergi? Kami terburu-buru Jadi tentu saja kami membuangnya ke sungai Jika tidak Klan Zheng kita akan habis Zheng dan menghela nafas dengan belas kasihan Kotoran anjing Zuan itu membuat kita kehilangan begitu banyak perak lagi Ketika dia mendengar ini Sang Kian segera mengutuk dengan marah Anda berhasil menguasai Sang Kian dengan plus 99 Zeng dan masih memiliki senyum seorang wanita yang bijaksana dan berbudiluhur Tetapi di dalam Dia menghela nafas Tunangannya ini biasanya masih terlihat agak ramah-tamah Tapi lihat saja betapa bingungnya dia setelah menghadapi masalah Dia hanya bisa marah karena ketidakmampuannya Dia terlalu inferior dari ayahnya dalam aspek ini Sebaliknya Ria Zuan itu biasanya terlihat seperti orang idiot Tapi dia sangat tenang dan sulit untuk dihadapi pada saat-saat genting Ketika dia mengingat apa yang terjadi di antara mereka berdua sebelumnya Dia tiba-tiba merasakan detak jantungnya semakin cepat Pipinya yang cantik juga tanpa disadari memerah dengan lapisan kemerahan Bab 279 dirampok dan dibunuh Zuan bergegas kembali ke Klancu untuk menghubungi mereka tentang perkembangan terbaru Apa? Kami akhirnya tidak menemukan garam terlarang Kin Wan Ru baru saja akan meledak menjadi amarah ketika dia mendengar laporannya Tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang salah dengan kepala orang ini Terakhir kali, dia meledak setelah dia hanya mengkritiknya sedikit Jadi dia khawatir situasi ini akan lepas kendali lagi Itulah mengapa dia langsung menahan keinginannya untuk memarahinya Tapi dia mendengus dengan marah Dia berpikir dalam hati, ini aneh, mengapa saya harus takut pada bocah ini Tidak ada yang bisa dia lakukan Dia merasa lebih murung semakin dia memikirkannya Diambang berbicara dalam kemarahan Namun, hal semacam ini terkadang bermuara pada tindakan pertama Jika seseorang tidak langsung berbicara dalam kemarahan Akan sulit bagi mereka untuk melakukannya nanti Pada akhirnya, dia hanya bisa menatap dengan kesal pada pihak lain Merencanakan kesempatan berikutnya untuk menyelesaikan masalah dengan benar dengan bocah ini Anda telah berhasil menjebakkin Wanru selama plus sembilan plus sembilan plus sembilan Zuan merasa agak aneh saat melihat poin-poin ini Wanita ini benar-benar menyimpan dendam Jika Anda akan marah, Anda tidak mungkin pelit ini Sejujurnya, jika Anda hanya akan memberikan sembilan poin pada satu waktu Saya bahkan tidak terlalu peduli dengan jumlah poin yang kecil ini Cu Zong Tian menatap istrinya dengan heran Mengapa amarahnya begitu baik hari ini? Ini tidak terlihat seperti dia Dia memutuskan untuk hanya memperlakukan ini sebagai hasil dari pelatihan mental istrinya Ini sebenarnya membuatnya merasa sedikit lega Cucu yang tersenyum sedikit dari samping Hanya dia sendiri yang mengerti apa yang dipikirkan ibunya Menebak bahwa dia mungkin khawatir hal-hal akan meledak seperti terakhir kali Kami tidak bisa menyalahkan Ah Zhu untuk masalah ini Paling tidak, kami yakin sekarang bahwa klan Zheng terlibat dalam garam terlarang di belakang layar Dan bahkan tentara patroli sungai juga terlibat Hidup kotor, kata Cu Zong Tian dengan suara berat Cucu yang juga sangat khawatir Tidak heran perdagangan garam ilegal kota Bright Moon telah lepas kendali Tidak heran ia terus tumbuh tidak peduli berapa banyak larangan yang diberlakukan Ternyata mereka berkolusi dengan pedagang Jika mereka berkolusi di dalam dan di luar, bagaimana mungkin kita bisa menyadari sesuatu? Petik 2 Zhu An juga menyuarakan keprihatinannya Saat ini, masalah terbesar adalah meskipun kami tahu siapa yang bekerja di belakang layar, kami tidak memiliki bukti Saya khawatir pihak wakil hakim tidak akan bisa banyak membantu Petik 2 Aku akan mengunjungi City Lord Manor dan mendiskusikan masalah ini dengan Sir Sye Cu Zong Tian bangun Bagi orang-orang seperti mereka, ada atau tidaknya bukti di balik interogasi tidak terlalu penting Melainkan dalam pertukaran kepentingan di balik layar Selama kedua belah pihak mencapai kesepakatan, mereka bahkan bisa membuat yang tidak bersalah-bersalah Apalagi kali ini di mana klan Zheng bersalah Hanya saja, tidak semudah itu membuat Sye Yi si rubah tua itu sepenuhnya berdiri di sisi mereka Sedikit kekhawatiran muncul di wajah Ramah Tamah Cu Zong Tian Dia berharap Tuan Kota tidak akan memintanya terlalu banyak kali ini Tiba-tiba, seorang pelayan melaporkan dengan bingung, melapor kepada guru dan nyonya Sesuatu terjadi pada Tuan Muda Yucheng Petik 2 Semua orang di sini tercengang ketika mendengar laporan ini Bahkan Zuan pun bingung Apa yang mungkin terjadi pada si gendut sialan itu Kemampuan bertahan orang ini hampir tak tertandingi Mereka yang lebih lemah darinya bahkan akan lebih disteam rolet Apalagi fakta bahwa dia bersama Wang Yuanlong kali ini Klan Wang memiliki banyak penjaga elit Tunggu Ekspresinya tiba-tiba berubah Kemungkinan yang menakutkan muncul di benaknya Segera setelah itu, Cu Yucheng yang berdarah dibawa dengan tandu Dua orang sudah cukup untuk seorang trecer normal Tapi orang ini terlalu gemuk Mereka membutuhkan empat orang untuk hampir memindahkannya Anakku Istri Cu Yucheng sudah bergegas ketika dia mendengar berita itu Sementara Cu Yucheng sendiri sedikit lebih tenang Cu Yucheng sudah menjatuhkan dirinya di atas putranya Air mata membasahi wajahnya Pertama kali Zuan mengetahui nama istri Cu Yucheng Tunggu, mengapa saya tanpa sadar menggunakan Kin Wanru sebagai perbandingan Pah-pah-pah Menjijikkan Penjaga yang mengikuti para pelayan berkata Tuan Muda Yucheng baru saja lari kembali dengan berlumuran darah Dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan Tetapi begitu dia selesai berbicara Dia pingsan Kami segera membawanya kembali Petik 2 Cu Zongtian berjalan dengan tergesa-gesa Dia menekan telapak tangan di dada Cu Yucheng Mengirimkan gelombang ki ke tubuhnya Cu Yucheng mengerang Perlahan bangun Yucheng Apa yang terjadi? Cu Zongtian buru-buru bertanya Saya mengawal Wang Yuanlong kembali ke tanah miliknya Dan menghadapi serangan Chen Xuan di tengah jalan Kami bertempur sengit Semua penjaga Wang Klan terbunuh Wang Yuanlong ditangkap Aku nyaris lolos Meski suaranya terputus-putus Maknanya masih terungkap dengan jelas Chen Xuan Cu Tiseng meledak dengan amarah Bibit seekor anjing Kita berdua tidak bisa hidup di bawah langit yang sama Cu Yucheng malu dan bersalah Yucheng tidak bisa melindungi saudara Wang Perak itu juga hilang Saya merasa terlalu malu untuk kembali Tetapi saya menyadari bahwa saya perlu menghubungi klan secepat mungkin Jadi Petik 2 Cukup Kamu tidak perlu berkata apa-apa lagi Ini bukan salahmu Cu Zongtian mengulurkan tangan untuk menghentikannya Bawa Yucheng pergi untuk perawatan yang tepat Cu Tiseng dan Hu Lijing mengikuti dengan tergesa-gesa Bagaimanapun, ini adalah putra satu-satunya Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kin Wanru membungkuk, suaranya sangat serius Cu Zongtian menghela nafas panjang Saat hujan turun Aku awalnya berencana menggunakan kesempatan ini Untuk meredakan ketegangan dengan klan Wang Siapa yang menyangka bahwa kami melampaui diri kami sendiri? Petik 2 Cucu Yan segera memberikan beberapa perintah dari samping Agar orang-orang menyelidiki di dalam kota Dia ingin melihat apakah mereka bisa mendapatkan informasi apapun Meskipun dia mengirim orang keluar Alisnya yang indah masih berkerut Dia juga tahu bahwa kemungkinan membawa kembali sesuatu itu kecil Mengapa Chen Xuan ini bisa bergerak dengan mudah di kota? Dengan statusnya, dia seharusnya lebih tidak menonjolkan diri Namun dia sama sekali tidak takut Cucu Yan tidak bisa membantu tetapi menyuarakan keraguannya Cu Zongtian juga mengerutkan kening karena khawatir Orang ini licin seperti loah Kami mengirim banyak orang beberapa kali Namun dia lolos setiap saat Ada beberapa saat di mana kami bahkan yakin akan sukses Namun dia masih lolos Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukan ini Petik 2 Apakah itu ada hubungannya dengan klan Si? Dia bersaudara dengan Mei Chaofeng Ada klan Mei Chaofeng dan Si yang memberinya kecerdasan di masa lalu Jadi bisakah dia bersembunyi di properti Plum Blossom Sekte? Zuan dengan kasar menjelaskan hubungan antara Chen Xuan, Mei Chaofeng Dan Si Kun Semua orang kaget Qin Wanru menjadi lebih marah dan tidak sabar Kenapa kamu tidak memberi tahu kami lebih awal? Tidak ada dari kalian yang bertanya Zuan mengangkat bahu Hal utama adalah dia terlalu sibuk akhir-akhir ini dan lupa membicarakannya Qin Wanru Cu Zongtian Cu Cu Yan Anda telah berhasil menguasai Qin Wanru untuk plus 233 rage Dia baru saja akan memberikannya ketika seorang penjaga tiba-tiba melaporkan Melapor Tuan Klan Wang telah datang dengan anak buahnya Petik 2 Apa? Cu Zongtian kaget Dia segera bergegas ke gerbang Cu Cu Yan juga mengikuti dengan tergesa-gesa Hanya saja, dia masih belum sembuh total Jadi dia akan merasa lemas jika berdiri terlalu lama Itulah mengapa ketika dia mulai berjalan Dia merasa pening, tubuhnya bergoyang-goyang Zuan segera bergegas untuk mendukungnya Anda baik-baik saja Saya baik-baik saja Cu Cu Yan menggelengkan kepalanya Bantu aku di luar untuk melihat situasinya Mengerti Ketika dia melihat putrinya meminta Zuan untuk membantunya ke gerbang Qin Wanru mengedipkan matanya Kapan mereka berdua menjadi begitu dekat? Putri tertuanya selalu sedingin es Selalu mendorong orang lain menjauh Apalagi melakukan kontak fisik dengan pria Tetapi dia memikirkan tentang perlakuan yang disebutkan putrinya Bagaimana dia bahkan harus melepas pakaiannya Ketika dia memikirkan tentang bagaimana putrinya mungkin telah dimanfaatkan oleh orang yang benar-benar tidak bisa dia sukai Qin Wanru merasa sedikit lelah Zuan mendukung Cu Cu Yan ke gerbang Dia melihat sekelompok orang di sana Mereka tidak punya senjata Tapi ada tongkat kayu, tiang, pot, dan benda-benda lain Mereka mungkin mengerti bahwa jika benar-benar ada konflik Maka senjata tidak akan bisa mengalahkan penjaga klan Cu Jadi penampilan seperti ini mungkin menarik sedikit lebih banyak belas kasihan Dia telah melihat yang di depan sebelumnya Itu adalah master klan Wang Wangfu Dia awalnya berbicara dengan Cu Zong Tian tentang sesuatu Tetapi ketika dia memperhatikan Zuan Dia segera mendidih karena marah Dia langsung menyerang Zuan Yang bermarga Zu, kembalikan nyawa anakku Anda berhasil menguasai Wangfu untuk plus 999 rage Bab 280 Bos Gang Paus Zuan kaget Apa yang salah dengan pria ini? Cu Zong Tian bereaksi dengan cepat Dia segera bergegas di antara keduanya Saudara Wang, ada banyak kesalahpahaman yang terjadi di sini Kesalahpahaman apa? Mengapa bencana ini terjadi pada Wang Yuanlong jika dia tidak mengundangnya ke rumah bordil sialan itu hari ini? Wangfu meraung marah Anda berhasil menguasai Wangfu untuk plus 446 rage Zuan tidak bisa membantu tetapi berkata, ini tidak seperti saudara Wang meninggal Apa kau tidak membawa sial dengan mengatakan hal semacam ini sekarang? Petik 2 Wangfu hampir meledak di tempat Anak nakal terkutuk, apa yang kamu katakan? Anda berhasil menguasai Wangfu untuk plus 514 rage Qin Wanru tiba-tiba merasa sedikit senang saat melihat situasi ini Dia biasanya di ujung lain marah oleh bocah ini Dia sekarang akhirnya memiliki sesama penderita Cu Zong Tian buru-buru menghentikan Wangfu Berkata sambil tersenyum pahit Saudara Wang, mari kita bicara yang benar di dalam Kita akan berakhir sebagai bahan tertawaan jika kita membuat keributan di sini Petik 2 Huff Anda bahkan tidak takut menjadi bahan tertawaan dengan menganggap orang seperti ini sebagai menantu Jadi apa yang harus saya takuti? Wangfu langsung mendorongnya Cu Zong Tian Qin Wanru Zuan juga tidak bisa berkata-kata Bahkan jika Anda memukul seseorang Anda tidak boleh memukul wajahnya Bukankah ini keterlaluan? Dia baru saja akan berbicara Tetapi Cu Cuan segera menangkapnya Menunjukkan agar dia tidak bertindak gegabuh Baru saat itulah dia berjalan untuk menyambut Wangfu Saya memberi hormat kepada paman Jadi Cu Yan ada di sini Meskipun Wangfu bahkan tidak memperlakukan Cu Zong Tian dengan hormat Ketika dia melihat Cu Cuan Nadanya secara tidak sadar masih melunak Zuan mendengus dalam hati Pah Men Masalah ini sebenarnya tidak bisa disalahkan pada Ah Su Ide untuk mengundang Yuan Long ke Immortal Abode adalah milik saya Kata Cu Cuan Ide kamu Wangfu kaget Dia benar-benar tidak tahu mengapa gadis yang dingin dan menyendiri seperti Cu Cuan akan terlibat dalam masalah ini Apakah dia mengatakan ini hanya untuk melindungi suaminya? Memang Alasan utamanya adalah karena kami ingin mengungkapkan niat baik klancu, tetapi mencegah orang lain mengetahuinya Saya ingin membubarkan krisis di antara kita Cu Cuan menjelaskan apa yang terjadi dengan suara tertahan Ekspresi Wangfu menjadi suram Meskipun rencanamu bagus dan agak rendah hati, mengapa sesuatu terjadi pada Yuan Long begitu mereka berpisah? Mungkin itu hanya pertunjukan yang kalian semua lakukan Petik 2 Cu Cuan menjelaskan, mengapa Paman berpikir seperti ini? Meskipun 200 ribu tael perak bukanlah jumlah yang kecil, itu juga bukan jumlah yang besar untuk salah satu keluarga kita Akankah kita benar-benar melakukan jenis pertunjukan ini demi sedikit uang? Apakah kita benar-benar ingin meredakan ketegangan antara klan sekutu kita adalah sesuatu yang saya yakin Paman mengerti? Petik 2 Wangfu kaget Mungkinkah Sang? Saya tidak berani berbicara gegabuh Cu Cuan menggelengkan kepalanya Tapi putramu yang terhormat seharusnya masih baik-baik saja Dia diculik oleh Chen Suan Karena pihak lain tidak membunuhnya dan malah berusaha menculiknya Ini berarti dia pasti sedang merencanakan sesuatu Karena itu, dia tidak akan membahayakan hidupnya Petik 2 Chen Suan, bandit besar yang kejam dan berdarah dingin itu Meskipun kata-kata Cu Cuan sangat logis Wangfu masih dipenuhi dengan kekhawatiran yang tak ada habisnya Ketika dia mendengar nama Chen Suan, anggota tubuhnya langsung menjadi dingin Dia tiba-tiba memelototi Zuan Ini semua salahmu Saya mendengar bahwa Chen Suan ingin membunuh Anda Dia pasti bertemu Yuanlong kami saat mengikutimu Petik 2 Zuan tidak bisa berkata-kata Dia benar-benar dianiaya di sini Lupakan, saya tidak akan berdebat dengan Anda karena Anda hanya mengkhawatirkan putra Anda Cu Zong Tian kemudian angkat bicara Saudara Wang tidak perlu khawatir Kelancu kami pasti akan melakukan semua yang kami bisa untuk menyelamatkan Yuanlong Petik 2 Baiklah, aku tidak akan terlalu mendukung saudara Cu hari ini Tapi jangan salahkan saya karena menggunakan kata-kata kasar Jika sesuatu terjadi pada Yuanlong Aku dan Kelancu mu belum selesai Wang Fu mendengus Lalu dengan marah pergi bersama bawahannya Qin Wanru sangat marah sehingga seluruh tubuhnya bergetar saat dia melihat mereka pergi Benar-benar tidak masuk akal Sepertinya setiap orang bahkan berani mondar-mandir di sekitar Kelancu kita sekarang Hampir seolah-olah mereka adalah bangsawan di kota Brightmoon Petik 2 Cu Zong Tian berkata sambil tersenyum pahit Nyonya, tidak perlu memikirkan ini Anda memahami bahwa situasi kami juga suram Kelan Wang adalah salah satu dari sedikit sekutu kami Kami masih membutuhkan bantuan mereka Selain itu, sesuatu terjadi pada putra kesayangan klan mereka Jadi kemungkinan besar akan kehilangan sedikit kendali diri Petik 2 Qin Wanru mendengus Anda selalu memperhatikan orang lain Tetapi kapan orang lain pernah memperhatikan Anda? Cu Zong Tian berkata dengan suara berat Saya tidak memperlakukan orang lain dengan baik Dengan harapan mereka memperlakukan saya dengan cara yang sama Saya hanya mencari hati nurani yang bersih Qin Wanru juga menyadari bahwa kata-katanya terlalu berlebihan sekarang Dia memegang lengannya dan berkata dengan nada meminta maaf Guru, Anda benar-benar orang yang baik Zong Tian memutar matanya dari samping Bisakah kalian berdua orang tua mendapatkan kamar? Jika Anda terus melakukan ini Saya dan Cu Yan akan memberi Anda sesuatu untuk diperhatikan juga Tetapi ketika dia menoleh ke Cu Cu Yan Dia melihat bahwa dia mengerutkan kening Dengan jelas mencoba mencari jalan keluar dari situasi ini Jika kita tidak berhasil menyelamatkan Wang Yuanlong Aliansi antara klan Cu dan klan Wang selesai Saya, jika saya tahu ini akan terjadi Saya tidak akan melakukan semua ini Saya seharusnya langsung mengirim perak ke klan Wang Petik 2 Zuan segera menghibur Bagaimana ini bisa disalahkan padamu? Tidak ada yang bisa tahu masa depan Petik 2 Tapi kondisiku tidak bagus sekarang Saya tidak memiliki kemampuan untuk menyelidiki keberadaan Wang Yuanlong Cu Cu Yan menggigit bibirnya Kenyataannya, setelah perawatan Zuan belakangan ini Aktivitas normal bukanlah masalah Namun, jika dia menggunakan ki apapun Itu mungkin menyeberburuk luka-lukanya Dia selalu kuat sejak dia masih muda Kelemahannya saat ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman Zuan berkata Jangan khawatir, serahkan saja padaku Saya pasti akan menyelamatkan Wang Yuanlong Petik 2 Bagaimana Anda akan menemukannya? Cu Cu Yan agak gugup Zuan berkata Kita akan mulai dengan properti Plum Blossom Sekte di kota Saya merasa seperti Chen Suan harus disembunyikan tepat di salah satu daerah mereka Petik 2 Baiklah, tapi hati-hati Bawalah beberapa penjaga lagi bersamamu Cu Cu Yan mengingatkan Zuan tertawa keras Aku pasti tidak tahan jika sesuatu terjadi padaku dengan istri yang begitu cantik menungguku di rumah Wajah Cu Cu Yan memerah Pah, tidak sedikitpun kesopanan Setelah Zuan meninggalkan Kelancu Dia langsung pergi ke Akademi untuk mencari Jiang Luofu Karena pihak lain sudah bersiap untuk membantunya mengambil alis Sekte Bunga Plum Dia pasti sudah melihat detailnya Dengan dia memberikan arahan Menemukan Chen Suan harus berjalan lebih lancar Ketika Zuan mencoba menemukan keberadaan Chen Suan Chen Suan malah muncul di sebuah kota di pinggiran pulau di tengah danau Sekelompok besar pria tangguh yang memegang pedang saat ini mengelilinginya Chen Suan berdiri di tengah Sama sekali tidak terpengaruh Aku datang untuk menemui bos gengmu Apakah ini cara Welgang memperlakukan tamu mereka? Petik 2 Memalukan Apa menurutmu bos geng kita adalah seseorang yang bisa kamu temui hanya karena kamu mau? Petik 2 Bagaimana kamu bisa tahu bahwa Welgang kita ada di sini? Ada begitu banyak penjaga yang berpatroli di tempat ini juga Bagaimana Anda bisa sampai ke sini? Petik 2 Chen Suan tertawa keras ketika mendengar semua suara ini Pihak berwenang mungkin tidak dapat menemukan geng paus Anda Tapi bagaimana mungkin saya, Chen Suan, mendapat masalah? Chen Suan Bandit hebat Black Queen Stocket Chen Suan sangat terkenal sehingga bahkan akan membuat takut anak-anak di malam hari Orang-orang ini bertindak keras pada awalnya, tetapi mereka segera kehilangan kepercayaan ketika mengetahui identitasnya Semuanya mundur beberapa langkah Welgang kami tidak pernah mengganggu Black Queen Stocket Anda Untuk apa kamu datang ke sini? Petik 2 Seorang pemimpin pasukan yang berani menguatkan dirinya dan bertanya Chen Suan mengangkat bahu dengan telapak tangan terbuka Tenang, Chen Suan ini tidak datang ke sini untuk membunuh hari ini Saya ingin mendiskusikan peluang bisnis potensial dengan Bos Welgang Anda Petik 2 Karena Stocket Master Chen juga menjelajahi dunia bawah tanah Kamu harus tahu bahwa bos geng kita tidak pernah menerima tamu Jawab pemimpin itu Chen Suan tersenyum Saya mendengar bahwa Bos Welgang sangat misterius Belum pernah terlihat sebelumnya di depan umum Beberapa mengatakan bahwa pemimpin Bos Welgang adalah wanita yang cantik Beberapa mengatakan bahwa itu adalah sesepuh yang bungkuk Yang lain mengatakan bahwa dia adalah pria yang tangguh dan dominan Saya sangat tertarik untuk melihat seperti apa bos geng Anda Petik 2 Jangan bilang kamu ingin memaksa masuk Ekspresi anggota gang Paus ini semuanya berubah Semuanya mengencangkan cengkeraman di sekitar gagang bilahnya Jika di sini ada suatu tempat yang saya, Chen Suan, ingin pergi Apakah Anda semua bisa menghentikan saya? Chen Suan mendengus Keangkuhan yang sombong menyebar ke segala arah Anggota Welgang itu sama sekali bukan tandingannya Segera menjadi sulit bagi mereka untuk bernapas Mereka secara tidak sadar mundur Mereka yang masih memiliki sedikit kekuatan hanya bisa bertahan dengan getir Biarkan dia masuk Pada saat ini, suara lembut dan lembut tiba-tiba terdengar dari kejauhan Suara itu jelas berubah Sulit untuk mengatakan apakah itu berasal dari laki-laki atau perempuan Ketika para anggota Welgang mendengar ini Mereka tidak menganggap ini terlalu mengejutkan sama sekali Mereka dengan hormat pindah ke samping untuk membuka jalan Chen Suan langsung masuk sambil tersenyum Ketika dia tiba di depan sebuah rumah, dua pintu terbuka dengan sendirinya Chen Suan yakin dengan kekuatannya sendiri, jadi dia tidak merasa was-was Dia masuk Jika kita berbicara tentang kemisteriusan, Master Chen Blackwind Stockett tidak kalah dengan saya sama sekali Mengapa anda tiba-tiba memutuskan untuk muncul di sana-sini? Sesosok duduk di belakang layar Alasan saya datang mengunjungi bos geng itu secara alami untuk mengungkapkan ketulusan saya Chen Suan tersenyum dan berkata, aku tidak pernah menyangka bos Welgang yang termasyur itu benar-benar seorang wanita Oh, apa yang membuatmu begitu yakin bahwa aku seorang wanita Orang di belakang layar berkata dengan rasa ingin tahu Saya adalah seseorang dengan kahlian khusus Kahlian khusus ini membuat saya sangat sensitif terhadap wanita Bahkan tanpa melihat, hanya menghirup udara di sekitar sudah cukup bagiku untuk mengetahui bahwa bos geng itu adalah seorang wanita Apalagi wanita yang cukup cantik Api memenuhi mata Chen Suan Rencananya hanya untuk melakukan beberapa bisnis, tetapi dia tidak pernah mengharapkan kejutan yang menyenangkan ini Tawa ringan terdengar dari balik tirai Tidak ada lagi perubahan yang disengaja Benar saja, itu adalah suara seorang wanita Lembut seperti oriole, tapi juga lembut seperti cangkir teh yang terisi penuh Saya tidak menyangka stoket Master Chen memiliki jenis kemampuan ajaib ini Identitas saya yang terungkap tidak dapat dianggap sebagai kerugian Wanita itu tertawa lembut Keberuntungan Tuan Benteng tidak buruk Saya biasanya tidak berada di pulau itu Jika bukan karena beberapa hal khusus yang terjadi hari ini Anda mungkin tidak dapat bertemu dengan saya Petik 2 Chen Suan tertawa keras Keberuntungan saya selalu baik Siapapun yang bisa tetap bebas dan tidak terkekang di bawah pengepungan Bright Moon Duque dan City Lord jelas memiliki keberuntungan Kata wanita itu dengan desahan kagum Hal yang sama bisa dikatakan tentang wanita itu Bukankah kita menderita nasib yang sama? Chen Suan agak penasaran dengan penampilan pihak lain Jenis suara yang terdengar menyenangkan ini benar-benar menggelitik hati Jika itu waktu yang berbeda Dia pasti sudah bergegas untuk merobek tirai itu Tapi Welgang telah melakukannya dengan cukup baik untuk diri mereka sendiri selama bertahun-tahun ini Bahkan dia tidak tahu seberapa besar kekuatan yang mereka miliki untuk mendukung mereka Dia tidak berani bertindak terlalu sembrono di sini Karena itu, dia menepi kursi dan duduk Dia memutuskan untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang situasinya terlebih dahulu Wanita itu jelas tidak tertarik untuk mengobrol santai dengannya Dia segera mengemukakan masalah utama yang ada Mengapa pemimpin benteng bersikeras untuk bertemu dengan saya hari ini? Chen Suan berkata dengan nada serius Saya datang ke sini untuk menawarkan peluang bisnis kepada bos geng Terima kasih telah menonton!